Pendekar Sakti dari Lembah Liar Jilid 1 Bab 1 Jejak Keluarga Pendekar Air sungai mengalir bagaikan sehelai pita yang berliku-liku melalui ribuan celah-celah gunung, ketika turun ke bawah mengeluarkan suara gemuruh, begitu melewati tikungan tajam berubah bagai gelombang dasyat yang menggoyangkan pegunungan, ibarat tiga gelombang dasyat menerjang dataran dibarengi suara halilintar Pendekar Pemandangan yang menakjubkan ini terdapat di sebuah tempat yang bernama Liong Bun, Pintu Naga Di sisi barat Pintu Naga yang berdampingan dengan tikungan tajam tersebut ada sebuah gunung kecil, di atasnya berdiri sebuah bangunan yang berkilauan dengan warna emas nan agung, bangunan itu termasyur dengan julukan nama Biarasai Giyok, Singa Kumala Di kalambun subuh masih menghalangi pemandangan, angin bertiup sangat dingin, cakrawala baru menampilkan Pintu Naga yang meupakan tempat idaman pujangga dan ksatia, saat fajar baru terbit ini, biasanya belum ada pelancong yang datang Tetapi terdengar suara orang bicara Tau aku daerah dekat Pintu Naga ini Tanda petik Ya kau jangan menganggap kau sudah pagi, buktinya Masih ada orang lain yang sudah lebih pagi berangkat, orang-orang itu kelihatannya berselera tinggi juga Aku merasa ada yang aneh Mengapa? Apa samte curiga orang-orang itu khusus mencari kita? Pepatah kuno mengatakan dalam laut bisa diduga, hati orang sukar dibaca, lebih baik kita hati-hati Tanda petik Hahaha biarpun ada kawan-kawan yang tidak memandang pada kita, tapi buat Sin Chiyu Samkot, tiga pendekar wahid, tidak ada orang yang kita takuti Yang barusan berbicara adalah seorang laki-laki yang berumur sekitar 50 tahun bertubuh langsing, mukanya berwarna ungu dan berewokan sedang temannya lebih muda berpenampilan anggun dan cakep, berbaju biru teh Baru saja mereka berkata, terdengar alunan suara yang diantar angin pagi Berubah seperti bintang-bintang menyesal cita-cita menjadi hampa tubuh ini seperti titipan Tubuh terasa sakit dan menyendiri menuju pintu naga membangkitkan semangat masa lalu Dengan senjata sakti dari liu yang melanglang buana ribuan li membasmi Sin Chiyu Samkot menguasai dunia Coba tanya siapa yang bisa menandingi Mendengar alunan suara, kedua orang itu berubah mukanya Seutas hawa pembunuhan timbul di wajah orang tua berwajah ungu itu Embun pagi masih seperti semula, angin dingin meniup baju, dalam pemandangan pintu naga yang megah Bukan saja bersembunyi tidak sedikit pesilat tinggi dunia persilatan, juga mengandung hawa pembunuhan yang amat pekat Serentak orang tua yang berwajah ungu tersebut menggoyangkan alis panjangnya, sambil tertawa berkata Aku Pou Chi Sui Beng, jari sakti penghancur nyawa, Hang San Cheng dan Lam San Hang Ie, bulu hang berbaju biru, Cuka Tong menunggu kedatangan tuan Bila sobat-sobat berjiwa ksataya, tidak perlu menyimpan kepala menyembunyikan ekor Baru saja kata-katanya habis diucapkan, tiga bayangan manusia tanpa mengeluarkan suara sedikit pun menghampiri dua orang itu dengan kecepatan tinggi Gerakannya diikuti dengan kilauan pedang bagaikan tirai, bayangan pedang saling berhamburan, tiga penyerang itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun langsung menyerang dua orang itu pada bagian tubuh yang mematikan Orang tua yang bermuka ungu mendengus marah, kedua tangannya didorongkan ke muka tiga penyerang yang memakai topeng dan menghalau terbang penyerangnya sehingga satu tombak lebih Tetapi begitu jatuh tiga orang itu langsung bangun kembali, seperti bola yang telah penuh diisi angin, mereka kembali menerjang ke depan dua orang tersebut Orang tua itu jadi agak tertegun, tangan kiri yang lima jarinya putih seperti batu giyok dengan segera diayunkan dan seketika terdengar dua jeritan memilukan Tiga dari penyerang tersebut dua orang telah roboh tidak bisa bangun lagi, yang seorang lagi dengan gerakan reflek melayang menghilang ke dalam kabut yang tebal Serangan terselumbung ini seperti hujan badai pada bulan Juni, mendadak datang lalu pergi dengan cepat Orang tua berwajah ungu yang diserang merasa bingung, dia melihat kedua mayat tersebut, lalu berpaling pada temannya yang berbaju biru, katanya Apa yang terjadi? Tanda petik Temannya yang berbaju biru diam sejenak, sambil mengerutkan alis dia berkata Nama Sin Chiyu Semkot, tiga pendekar sakti, buat pencoleng kecil yang mendengar sudah ketakutan, kakak tadi telah menyebutkan gelaran kita, tapi tiga orang penyerang bertopeng itu masih berani menyerang dengan ganas, aku khawatir masih ada serangan susulan Sekarang janji bertemu sudah lewat, tapi sampai sekarang kakak kedua belum datang juga, dia Tanda petik Orang tua berwajah ungu sejenak terkejut, tidak menunggu teman yang berbaju biru berbicara lagi, dia cepat berkata Ayo kita pergi, dia menggandeng tangannya dan melayang pergi Baru saja tubuh mereka melayang, dari dalam kabut tebal terdengar suara SST, 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 dilanjutkan suara CIT, CIT, bersahutan, disusul luncuran barisan anak panah yang pesat seperti segerombolan belalang datang menyerang Tetapi dua dari tiga pendekar hebat ini telah memiliki ilmu silat yang sempurna, mereka sudah siap menghadapi perubahan mendadak ini, mereka membuka lengan baju lebarnya, membuat panah-panah yang datang dihalau kembali jatuh ke tanah, dan tubuhnya seperti dua ekor burung bangau raksasa menerobos dalam serangan panah tersebut Orang tua yang berwajah ungu adalah Toako dari tiga pendekar sakti dengan julukan Po Chi Sui Beng, sedang yang berbaju biru adalah samtenya berjuluk Lem San Hang Ie Mereka bertiga tahun lalu telah berjanji untuk bertemu di pintu naga dengan saudara kedua mereka Tian Yat Yit Kiam, pedang tunggal dari Cakrawala, Pek Ciu Ping, setiap tahun selain saling menceritakan pengalaman masing-masing, juga menikmati pemandangan indah di tempat termasyur tersebut Orang kedua mereka tinggal di sebuah kota tua yang berjarak kurang lebih ratusan li dari tempat tersebut, sekarang seharusnya dia sudah datang Selama puluhan tahun, terhadap orang kecil dan pedagang bermodal kecil pun Pek Ciu Ping belum pernah hingkar janji, karena waktunya sudah lewat, kemungkinan besar dia mengalami rintangan yang sangat berat Maka bagi mereka berdua yang seperti kakak beradik, lebih baik meninggalkan penyerang tadi dan keduanya melesai dengan kecepatan tinggi menuju kota tua tersebut Mereka telah melewati beberapa gunung, cahaya merah menerangi langit di sebelah timur, sambil berlari dengan kecepatan tinggi Hang San Cheng tanpa sengaja melihat Cukatong, sejenak dia berubah jadi kaget dan berkata Samte, kau terluka Cukatong tertawa-tawar Lengan kiriku terluka oleh panah, tidak apa-apa, mari kita teruskan Bicaranya belum selesai Tubuhnya sudah melesat berada di depan sepuluh tombak lebih, seperti anak panah lepas dari busurnya, kecepatannya tetap mengejutkan orang Pesilat tinggi yang ilmu silatnya sehebat mereka, jarak ratusan li, hanya dalam waktu sekejap sudah sampai Pekarangan rumah Tianyat Itkiam sudah terlihat dari kejauhan, namun langkah mereka mendadak tertahan, tertegun oleh pemandangan yang mereka lihat Ternyata di depan lereng gunung di hutan yang lebat, ada sebuah bangunan megah tempat tinggalnya orang kedua dari Sinciu Samkot Saat ini lapangan di depan pekarangan ada satu sinar pelangi sedang menyambar-nyambar dengan kekuatan yang amat dasyat Sinar pelangi itu menyapu seluruh lapangan, tempat yang dilalui sinar pelangi itu mengeluarkan gemuruh guntur Kekuatannya sangat tebat Sebuah pembantaian manusia yang sangat mengerikan telah terjadi di sisi hutan di celah rumputan, di depan dan belakang pekarangan Sekelilingnya tergeletak mayat-mayat, bau anjir darah menyengat hidung, tapi pertarungan ini, sepertinya sudah mendekati akhir Kecuali pek, ciup ting dan sepuluh lebih pesilat tinggi bertopeng yang mengeroyoknya, lilak terlihat lagi seorang manusia yang masih hidup Mendadak, sinar pedang pek, ciup ting terhenti, kakinya melangkah beberapa langkah dengan terhuyung-huyung Jago pedang yang tiada tandingannya dan telah menggemparkan dunia persilatan ini, di bawah tekanan jumlah musuh yang tidak sebanding, sudah terluka parah dan tanpa kehabisan tenaga Pou Chi Sui Beng Hang San Cheng yang melihat kejadian itu, darahnya jadi bergolak, dia melirik sekali pada para pemanah yang sembunyi di sekitar pekarangan sambil mengeluh Tampaknya Jite walau bisa membunuh habis pesilat tinggi di lapangan, juga sulit menghindarkan bahaya dari para pemanah, kelihatannya hari ini adalah hari terakhir kita bisa berkumpul bersama Cukatong menengadah dan tertawa keras Kita bersaudara sudah bersumpah sehidup semati, demi sahabat tidak ingin hidup sendirian, bisa mati bersama di gunung ternama, matinya juga tidak perlu menyesal, to aku Mari kita labrak Hang San Cheng membalikan kepala melirik wajah Cukatong, mendadak dia melihat pergelangan Cukatong sedikit gemetar, di dalam hati timbul kepedihan yang amat sangat Sesaat, dengan nada dalam berkata Samte, kau sudah terkena racun, mengapa tidak mau menggunakan tenaga dalammu mengobati dulu Cukatong menggelengkan kepala, lalu dengan tertawa sedih berkata Racun yang terdapat di panah Ngo Tok Tui Hun Chian, adalah Toan Hun Chau, rumput pemutus sarwah, yang belum ada obatnya di dunia, kecuali Perkataannya Rada tertahan, mendadak dia mengangkat kepalanya Berkata, anak kecil di dalam pelukan Jiko, adalah satu-satunya keturunan Sin Chiu Sem Kot Toako harus bertanggung jawab memelihara dan mendidiknya Habis bicara, dia lalu mengeluarkan bulu Hang putih yang panjangnya sekitar tiga kaki Mulutnya bersiul panjang, tubuh berkelebat menerjang pada para pemanah itu Hang San Cheng tertegun, matanya meneteskan beberapa tetes air mata Lalu alisnya terangkat sambil berteriak keras sekali Satu kakinya menginjak ke batu gunung, tubuhnya telah melesat datar Di saat tenaganya hampir habis, mendadak tubuhnya berguling Dengan kecepatan yang amat tinggi, melayang turun di sisi tubuhnya Tianyat It Kiampek Chiu Ping Sepuluh lebih pesilat tinggi bertopeng yang ada di lapangan tertegun Melihat demontrasi ilmu meringankan tubuh yang hebat ini Semuanya jadi tergetar, mereka tanpa sadar mundur satu tombak lebih Hang San Cheng mengeluarkan suara hektometer Dia tidak pedulikan para pesilat tinggi bertopeng itu Sorot matanya menatap pada JT-nya yang memegang sebilah Im Chu Kiam Tapi dewa pedang ini, sekarang bajunya sudah sobek-sobek dagingnya pun terlihat Tubuhnya tidak ada satupun yang utuh, kecuali anak kecil di dalam pelukannya Dia hampir telah menjadi manusia darah Hang San Cheng dengan cepat mengambil satu-satunya keturunan Shin Chiu Sam Kout Dengan kencang diikatkan di punggungnya, lalu mengeluarkan sebuti robot Diberikan pada Pak Chiu Ping sambil berkata JT, istirahatlah dahulu, biar aku yang menghadapi manusia-manusia rendah yang tidak berani menampilkan wajahnya ini Pak Chiu Ping mendadak memelototkan sepasang matanya Dia tertawa keras yang panjang berkata To aku, Soh Chiu Ku serahkan padamu, kita bersaudara, bertemu lagi di kehidupan yang akan datang Perkataannya berhenti sejenak, mendadak tubuhnya meloncat Terlihat pelangi panjang muncul, hawa pedang memenuhi langit Dua kepala manusia langsung terlempar sejauh tiga tombah lebih Di bawah tebaran darah segar dia kembali menyambar pada orang-orang bertopeng itu Gerakannya yang tidak diduga ini, kecepatannya seperti kilat menyambar Saat Hang San Cheng mendekatinya lagi, Pak Chiu Ping yang sudah terluka sangat parah telah meninggal dunia Pukulan batin yang tidak tanggung-tanggung ini Membuat Pou Chi Sui Beng Hang San Cheng mengangkat alis membelalakan mata Segaris warna merah darah mengucur dari sepasang metu yang membelalak bulat Mulutnya meraung keras, tubuhnya mendadak meloncat Sepasang telapaknya diayunkan, sebuah hembusan angin yang sangat dingin menusuk tulang Menerjang pada orang-orang bertopeng itu Tapi orang-orang bertopeng itu tampaknya mempunyai ilmu silat yang tidak rendah Baru saja angin pukulan Hang San Cheng menerjang Tubuh orang-orang bertopeng itu tergetar sadar Lalu sinar golok berkelebatan Empat orang bertopeng maju menghadangnya Dikala berlompat, Hang San Cheng masih sempat memungut Im Chu Kiam Di sudut mulutnya terdengar suara tertawa bernada sadis Pedang panjangnya digelarkan menghasilkan tiga suara getaran yang nyaring Sambil menggerakkan dua buah alisnya dengan suara dingin berkata Sin Chiu Sem Kot tidak berencana meninggalkan tempat ini dengan hidup Bila kalian tidak memperlihatkan roman muka yang sebenarnya Hang San Cheng tidak akan mati dengan metu tertutup Di antara yang bertopeng tersebut Ada seorang kurus yang lengannya amat panjang Dan dua telapak tangannya yang lebih besar dari orang biasa Kelihatannya seperti pemimpin dari kelompok orang-orang itu Dia maju ke depan setengah langkah Sambil tertawa dengan suara munafik berkata Hang Tai Hiap tidak perlu bersuara keras Kami semua terpaksa berbuat tidak sopan Mohon dimaafkan Soal wajah kami Hang Tai Hiap tidak perlu tahu Hang San Cheng dengan marah membentak Melihat kepandaian kalian yang cukup tinggi Pasti kalian adalah pendekar yang punya nama terkenal di dunia persilatan Kalian pasti dari perguruan yang ternama Aku mengharapkan kalian bisa memberi jawaban yang memuaskan Orang kurus tersebut dengan tertawa yang dibuat-buat berkata Inilah yang disebut orang tidak berdosa Tetapi punya barang berharga yang berdosa Adik saudara dengan diam-diam mempunyai barang yang sangat berharga Dengan sendirinya mendatangkan bahaya pada dirinya Hang San Cheng dengan marah berkata Kalian bangsat yang bisanya berbuat licik Sudah menyerang adikku dengan tindakan yang biadab Ternyata Masih berani berkata begitu enak HMM Perumahan Leng In ini akan jadi tempat kuburan kalian Tanda petik Orang kurus itu mencibirkan mulutnya Sin Chiu Semkot sudah mati dua Hang Tai Hiap lebih baik pikirkan keselamatan keponakan Anda Tanda petik Dia berhenti sejenak lalu berkata lagi Seseorang bila sudah tidak bernyawa Biarpun punya barang berharga sebesar gunung pun percuma Ha, ha, ha Tanda petik Bila kau bisa berkata jujur Hang San Cheng ingin mendengarkan penjelasanmu Apa Hang Tai Hiap betul-betul tidak tahu kata orang kurus itu Kau pasti tahu aku belum pernah berkata bohong Orang kurus tersebut sambil menggoyangkan kepala berkata Benda pusaka persilatan Paul Long Tui Bor penghancur yang berada dalam dada keponakan Anda Lebih baik Hang Tai Hiap keluarkan pada kami Biar kami puas Jantung Hang San Cheng tergetar Dia sejenak terdiam Lalu katanya Kau bilang apa Paul Long Tui orang kurus itu dengan bersuara dingin Betul Paul Long Tui Bila Hang Tai Hiap ingin punya penerusin Ciu Sam Kout Lebih baik Hang Tanda petik Tidak menunggu orang kurus tersebut berkata habis Mulut Hang San Cheng telah membentak Pedang panjangnya bersamaan melingkar sekali dan bergetar 1. Garis pelangi perak bagaikan bintang melesat dengan dasyat Menggulung orang bertopeng itu Orang kurus itu kontan berubah roman mukanya Kedua telapak tangannya disilangkan dan berputar Dengan berturut-turut membalas 6 pukulan telapak tangan Tenaganya sangat besar Sungguh jarang ada di dunia persilatan Sisa 3 orang bertopeng lainnya juga bersamaan bergerak Pemandangan yang seperti bertirai cahaya golok Kilatan dingin menusuk tubuh 3 golok baja itu bersamaan menyerang titik-titik kelemahan Hang San Cheng Hang San Cheng memutar tubuhnya sekali Seperti roh halus dia menerobos keluar dari kepungan golok dan pukulan tangan Sambil menggerakkan alis dan bersuara keras Tidak disangka, pendekar tersohor Lak Jiu Jin Wan Manusia monyet tangan pedas, giampau dan jago dari selatan Tiga jago Wan Shibu Berbuat hal yang memalukan dan berlawanan dengan aturan persilatan Bila aku tidak dapat merobek jantung kalian Bagaimana dunia ini masih ada keadilan? Begitu kata-katanya habis Pedang panjangnya langsung melancarkan jurus daun jatuh bagai salju terbang Langit jadi penuh bayangan pedang pelangi yang cemerlang Dorongan hawa pedang yang dasyat Menyapu dada dan perut orang yang bertopeng Pou Chi Sui Beng Hang San Cheng mempunyai kepandainya yang sangat tinggi Untuk membalas dendam atas kematian adik ketiganya Dia telah menggunakan tenaga sebesar 10 bagian Lok Yap Hui Soat, daun jatuh salju terbang Adalah jurus yang paling hebat dari ilmu Incu Kiam Terlihat kilatan Pedang bagaikan salju terbang di malam musim dingin Tiga saudara Shibu tidak sempat mengeluarkan sebuah jurus pun Tahu-tahu telah dibabat sebatas pinggang Cipratan darah berterbangan di udara Lak Ji Ujin Wan biarpun cepat membaca situasi Tapi masih sedikit terlambat Lengan kirinya telah terpotong sebatas bahunya Sepuluh penyerang bertopeng melihat kejadian tersebut Masing-masing memusatkan tenaga dalam Bersiaga dengan seluruh kekuatan yang ada Tapi mereka tampak ragu-ragu dan takut untuk menyerang Lak Ji Ujin Wan pantas disebut orang yang kuat Biarpun telah luka parah dia masih bisa tertawa enteng Katanya Pou Chi Sui Beng Hang San Cheng belajar ilmu Incu Kiam Dari pendekar nomor satu Tanganku sebelah hilang juga tidak memalukan Tetapi biarpun ilmu pedang itu adalah ilmu yang sudah terkenal kehebatannya Akhirnya Pak Ciu Ping pun kehilangan nyawanya Hong Tai Hiap Titik ha titik ha titik ha Apakah kau yakin masih bisa lolos? Begitu habis bicaranya Kepada sepuluh orang temannya yang berada di belakang dia berkata Biarpun jurusin Ciu Kiam digabung ilmu Pou Chi Sui Beng mempunyai tenaga dasyat Tetapi ilmu tunggal Hong Tai Hiap baru dikuasai sampai tingkat enam Jika dipakai menyerang terus Tenaganya akan cepat habis dan mesti menunggu seperempat jam baru bisa memulihkan tenaganya Bila kalian merasa bukan tandingannya Lebih baik kita bersama-sama menyerang Hong San Cheng dengan marah berkata Bajingan licik, aku akan menghajarmu duluan Pedangnya dipindahkan ke tangan kiri Lengan kanannya dijulurkan ke depan Satu tenaga tersembunyi yang dapat memecahkan batu dengan kecepatan kilat menghajar dada Giam Pou Walaupun tangan kiri Giam Pou sudah putus Tabiatnya tetap garang dan membalikan telapak tangan kanannya Menghadang dengan mengerahkan seluruh tenaganya Tenaga dasyat kedua pihak langsung bentrok dengan mengeluarkan suara sangat keras Giam Pou tampak menahan rasa sakit Dia tergetar sehingga terdorong lima langkah ke belakang Satu aliran darah segar mengalir keluar dari bagian lengan yang putus Dia menggigit giginya Kedua matanya dengan buas memandang Hong San Cheng Lalu berpaling ke belakang, berteriak Mengapa kalian masih berpangku tangan? Apa kalian ingin melepas hari mau pulang ke gunung? Kesepuluh orang bertopeng itu tertegun sejenak Lalu bersamaan membentak Tiga pedang panjang bersamaan menerjang menuju Hong San Cheng Menggunakan kesempatan ini Giam Pou menggeser kakinya Menempati posisi yang tepat Telapak tangan kirinya menjulur keluar dengan kecepatan tinggi Menyerang anak kecil yang digendong di belakang tubuh Hong San Cheng Dade Pou Chi Sui Beng Hong San Cheng penuh kemarahan Dua matanya berwarna merah Dia berteriak panjang Telapak tangan kanan dibalikan Im Chu Kiam dengan kecepatan kilat membabat ke arah samping Jurus pedang ini sulit diduga arahnya Orang yang bertopeng biarpun jago persilatan Tetap tidak dapat menghindar dari jurus pedang aneh Yang digunakan dengan memakai tangan kiri Terlihat kilatan ke arah dua punda Orang bertopeng Belum lagi merasakan sakit Kepalanya telah terbang keluar arna pertarungan Sisa dua tubuh yang tidak berkepala Dengan mandi darah jatuh ke tanah Salah seorang bertopeng terperanjat sejenak Dengan cepat menggerakkan lengan kanannya Pedang panjang yang dalam telapak tangannya terbang Membawa suara berdesing Menuju dada Hong San Cheng Hong San Cheng bersuara dingin Tumit kakinya mengayun ke atas Telapak tangan kanannya bergetar pada pedang yang menyerang datang Terdengar satu suara jeritan kesakitan Pedang panjang yang menuju ke arah dada Hong San Cheng Telah berbalik arah menembus dada penyerang tersebut Hanya dalam hitungan detik Hong San Cheng telah menghabisi tiga orang yang berilmu tinggi Dan telah menghindar dari pukulan Lak Jiu Jin Wan dengan cerdik Sehingga penyerang-penyerang yang lain dengan terkesima berdiri terpaku Hong San Cheng dengan rambut berdiri Metu seperti macan membelalak mendekati mereka setapak demi setapak Suara langkah tunggal terdengar jelas dalam hembusan angin dingin yang memilukan Mengalunkan irama maut Tetapi biarpun dalam keadaan marah sekali Dia masih bisa berpikir jernih Dia tahu tujuh orang yang di depannya Kemungkinan adalah pendekar-pendekar tangguh di daerahnya Lak Jiu Jin Wan Giampo telah kehilangan sebelah tangannya Dia masih mempunyai tenaga bertarung Tapi laju langkahnya telah melambat Dia harus menggunakan waktu sejenak untuk mengembalikan tenaganya Sesudah tenaganya cukup dia bisa melancarkan Pou Chi Xin Kangnya untuk menghabisi musuhnya Tetapi gerak-geriknya Tidak dapat mengelabdobi metu Giampo yang licik seperti serigala Dengan tertawa yang sinis dan telapak tangannya membawa angin dingin Dia bersiap menyambutnya Katanya Hong San Cheng jangan harap kau menggunakan Pou Chi Xin Kang yang memalukan Ha, 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 jangan mimpi, terimalah jurusku Begitu Lak Jiu Jin Wan memusatkan telapaknya Tujuh orang bertopeng juga bergerak Dua pedang, satu cakar dan dua pena besi Dan satu pecut yang seperti ular lincah Dari tiga arah menyerang bagian-bagian tubuh Hong San Cheng Yang lemah Selain itu tubuhnya juga mendapat serangan pukulan telapak tangan yang tersembunyi Rambut putih Hong San Cheng jadi berdiri Demikian pula bulu jambangnya Tubuhnya bergerak enteng Langsung sudah keluar dari kepungan delapan orang tersebut Tidak menunggu serangan kedua dari mereka datang Dia mengangkat tangan kanannya Tampak lima jarinya membesar seperti batu giyok putih Jurus Pou Chi Sui Beng Lak Jiu Jin Wan bersuara terkejut Kakinya bergerak mundur ke belakang Secepat kilat menghindar Orang-orang yang mengepung Hong San Cheng pun berlompatan mundur ke empat penjuru Terdengar tiga kali suara mengerang Tiga bayangan orang yang meloncat Telah jatuh dari udara Bersamaan itu satu lingkaran pelangi perak Telah menyapu pinggang dua orang penyerang Hujan darah berjatuhan di empat penjuru Potongan tubuh berterbangan Di lapangan sudah bertambah lagi lima mayat yang mati panasaran Tetapi hal ini pun tidak membuat Hong San Cheng puas Selain ingin membunuh habis kelompok penjahat tersebut Dia akan mencari otak perencananya Dia menyilangkan pedangnya Dengan metu yang berwibawa Dan nada dingin berkata Hukum ada aturannya Yang membunuh harus mati Kalian bertiga apa mesti aku yang mengerjakannya? Tubuh lakjiu jinwan tergetar Dia tahu betul ilmu yang dikuasai Hong San Cheng Ilmu incu kiam Atau ilmu jari penghancur nyawa Yang manapun Sudah cukup membuat mereka bertiga kehilangan nyawa Tetapi Roman mukanya yang munafik tetap tampak tenang Penampilannya sangat santai Dia tidak menjawab pertanyaan Hong San Cheng Tetapi bersiul dengan suara nyaring Dari sepasang matanya yang arahnya tidak menentu Masih terlihat muka yang cerah Langkah kaki Hong San Cheng berhenti Dengan sinis berkata Apa kau memberitahu kawan-kawanmu? Baiklah, bila aku saat ini membunuhmu Kau akan mati panasaran Tetapi kalian seperti setan bermuka kerbau Atau ular berupa dewa Ditambah berapa banyak pun Aku akan membereskan kalian semua Giam P.O.W. dengan tertawa berkata Betul, Shin Chiu Samkot adalah pendekar paling linggi ilmunya di dunia persilatan Aku yang kepandainya masih rendah Sudah pantas dan tidak bisa bertanding dengan kalian bersaudara Tetapi, ha, ha, ha Nanti akan muncul orang-orang baru Bila Hang Tai Hiap terlalu percaya diri sendiri Sangat tidak bijaksana memandang rendah orang-orang di dunia ini Jantung Hang San Cheng bergetar, katanya Jadi, di dunia persilatan sudah muncul seorang jago dengan tertawa Lak Jiu Jin Wan berkata Dugaan Hang Tai Hiap sangat tepat Dengan dingin Hang San Cheng berkata Yang aku tahu, jago itu pernah kalah Dengan penasaran dia merantau ke perbatasan yang jauh Sekarang mungkiri sudah tua, tubuhnya mungkin sudah penyakitan Lak Jiu Jin Wan terkejut, tidak berasa langkahnya berbalik mundur, katanya Kau bagaimana bisa tahu? Tentu saja aku tahu jelas Sekalian katakan pada majikanmu Dan pemanah-pemanah yang bersebar di sekeliling kampung ini Sudah tidak bisa melindungi keselamatanmu Tanda petik Lak Jiu Jin Wan bersuara jalan menutupi rasa takutnya Aku tidak percaya Tanda petik Hang San Cheng dengan sinis berkata Aku hanya menggunakan sedikit tenaga sudah bisa membuatmu berdarah hingga lima langkah Bila tidak percaya, coba saja tajamnya Im Chu Kiam Tanda petik Dengan gemetarlak Jiu Jin Wan berkata Kau ingin berbuat apa? Biarpun bisa mencincang tubuhmu jadi ribuan potong Aku masih belum bisa menghilangkan kesedihan dan kebencian dalam hati Tetapi, bila kau katakan nama otak penyerangan ini Aku akan membiarkan kau mati dengan mayat yang utuh Lak Jiu Jin Wan tertawa jalan katanya Bagus, bagus Selama hidup aku telah menipu banyak orang Hari ini hampir saja ditipu Hong Tai Hiap Jika di kemudian hari kau mau menipu orang Lebih baik belajar dulu padaku Dia berhenti sejenak lalu berpaling pada temannya Saat orang terjepit dia tentu akan berontak Bila anjing terjepit dia akan sanggup meloncat tembok Saudara, saudara, kita lawan Tanda petik Baru saja mereka mulai melangkah Terlihat kilatan baju warna biru Dengan kecepatan tinggi turun dari tengah gunung Seperti naik ke awan mengendalikan embun Begitu sampai di lapangan Pelangi putih berkibar Sebuah bulu hang yang panjangnya hampir 2 meter Sudah menyerang dada dari seseorang yang bertopeng Orang bertopeng tersebut tidak menyangka bahwa Orang yang datang itu bisa menyerang dari udara Dia tidak ada waktu menghindar Tetapi orang ini juga bukan orang biasa Bersamaan bulu hang menusuk dadanya Telapak tangannya bergerak memukul Sungguh pun dia mendapat pukulan mematikan Orang yang datang itu juga terkena pukulan telapak tangannya Orang itu muntah darah segar Jatuh di sekitar satu tombak lebih Perubahan mendadak seperti kilatan api dan halilintar Di saat Hang San Cheng melihat jelas orang itu adalah Si jubah biru bersayap bulu-bulung Hang Cukatong Hatinya terasa perih Hampir membuat dia pingsan Dia tidak jadi menanyakan otak penyerangan ini Dengan secepat kilat Telah meloncat di samping tempat tubuh Cukatong yang roboh Lak Jiu Jinwan menarik nafas panjang Tersimpul tertawa licik di sudut mulutnya Dengan cepat dia mengeluarkan sebuah kotak besi hitam dari dadanya Jari tangannya menekan tombot dengan mengeluarkan suara aneh Sebuah panah beracun yang beruntai mutiara telah melesat dengan kecepatan tinggi menuju punggung Hang San Cheng Biarpun Hang San Cheng dalam keadaan sedih Indera metu dan telinganya terganggu Tetapi reaksi terhadap situasi masih melebih orang biasa Pada saat panah beracun Mendekat ke tubuhnya Dengan cepat dia berputar Menyelamatkan anak Pek Ciu Ping Tetapi punggung atas kanannya terasa sakit hingga ke menusuk tulang Melihat sasarannya terkena panah racun Lak Jiu Jinwan gembira sekali Dia melangkah ke depan Dengan tertawa menghina dia berkata Sin Ciu Sam Kut betul-betul menguasai ilmu hebat Tetapi sayang Ha, ha, ha Giam Pau tidak punya kemampuan menawarkan racun pencabut nyawa dari panah tersebut Terpaksa memohon maaf pada Hang Tai Hiap Mati atau hidup, bahaya atau selamat Adalah merupakan masalah yang berlawanan Seseorang dalam keadaan bahaya Mendadak bisa berubah jadi selamat Perasaan hatinya tidak dapat dibayangkan Lebih-lebih orang licik seperti Giam Pau Kegembiraannya melebih orang lain Tetapi, kegembiraannya terlalu pagi diutarakan Begitu tawanya baru berhenti Terlihat sesosok bayangan hitam sudah berada di depan mata Seseorang dengan mati merah Orang tua yang bulu jambangnya berdiri Seperti dewa langit turun ke bumi Telah menghadang jalan lak Jiu Jin Wan Giam Pau Raja bandit yang termasyur puluhan tahun ini Tidak menyangka orang yang terkena racun pencabut nyawa dari panahnya Masih bisa mempunyai tenaga sedemikian rupa Dia pun tidak melihat jelas bagaimana Hang San Cheng meloncat Saat ini bila dia diberi tiga bagian keberanian Juga tidak akan berani berbicara Salah seorang yang bertopeng merasa kagum juga terhadap kepandaian dan keperkasaan Hang San Cheng Dia membungkukan kepala dengan suara lembut mengucapkan kata-kata Buddha Hang San Cheng menggoyangkan dua alisnya dengan riang tertawa Sin Chiu Sam Kut sudah puluhan tahun tidak terlibat dalam perselisihan dunia persilatan Tidak disangka teman-teman persilatan malah masih ingin berurusan dengan kami Sampai murid dari biara Buddha yang seharusnya punya enam akar pikiran yang suci Dan empat tindakan yang tidak boleh diperbuat Masih bisa mencari urusan dengan kami Inilah kehormatan buat kami Katanya lagi, Guru, kau dari biara mana? Apa pantas juga menyimpan kepala dan hanya memperlihatkan ekornya saja? Setelah orang yang bertopeng tersebut terbongkar identitasnya Dia menjadi ragu-ragu sejenak Akhirnya dia membuka topeng hitamnya Terlihat seorang yang romen mukanya jujur Matanya bersinar bulu alisnya tipis Dia seorang rahib tua Dalam romen mukanya terlihat rasa penyesalan yang hebat Hang San Cheng tertegun sejenak Dengan suara dingin berkata Tidak disangka ketua siaulim yang menjadi pemimpin dunia persilatan juga bisa berbuat hal ini Sia-sia aku hidup peluhan tahun Hari ini mataku baru bisa melihat dengan jernih Tetapi guru besar telah menguasai ilmu agama yang tinggi Seharusnya tahu dalam ajaran Buddha ada perkataan soal sebab dan akibat Guru telah menanam benih sebab duluan Di kemudian hari tidak boleh menyesal atas dilanggarnya olahku Jika membunuh murid-murid yang ikut serta dalam penyerangan kali ini Ketua biara siaulim peleng tai su dengan ada menyesal berkata Teman-teman dari dunia persilatan hampir semuanya telah mati Dendam dan budi mereka juga sebaiknya Sampai detik ini saja Anda tidak perlu memperbesar jaring pembunuhan Hang San Cheng dengan sinis berkata Rahib terhormat dari Sia-lin Ternyata masih punya rasa kasihan juga Tetapi perbuatanmu Jika dikatakan sebagai kelompok busuk dari Buddha Tai Su Hu Tatmo juga tidak akan mengelak dan membantah Apa Tai Su juga punya pandang Demikian suaranya berhenti sejenak Dan dengan meta memelalak Terdengar lagi suaranya ringnya Kami bersaudara hidup di pengasingan Tidak ada ambisi bermusuhan dengan siapapun Kalian bangsat cari menggunakan kesempatan Kami sedang berkumpul setahun sekali Menghimpun jago-jago dari kalangan hitam dan putih Dengan care yang licik Menyerang Sekarang Sin Chiu Semko telah mati dua orang Kau minta aku melepas tangan Apakah kau anggap aku ini orang yang takut mati? Pek Leng Tai Su batuk-batuk Lalu berkata Aku bersedia bunuh diri di hadapan Tuan Untuk mengakhiri masalah besar Sialin Aku harap Tuan menyayangi yang ingin hidup Budi Tuan akan aku kenang Tanda petik Hong San Cheng berkata dingin Filsafat yang agung Apa Tai Su Hu terlibat dengan penghadangan orang bertopeng tadi Sehingga perjalanan Sin Chiu Semko terhalang Dan perumahan Leng Interbasmi Sampai tidak tersisa satu ayam dan anjing pun Bagaimana penjelaskannya? Pek Leng Tai Su menutup sepasang matanya berkata Aku terpaksa melakukannya Dan juga Aku tidak Pernah melukai orang Tanda petik Hektometer Hong San Cheng dengan dingin dan hina berkata Ketua Sialin yang menjadi pimpinan dunia persilatan Malah bisa diancam orang Sungguh hal yang sangat menakutkan orang Tai Su apakah kau bisa katakan orang yang mengancam itu Agar pengetahuanku bertambah luas? Guru besar Peleng diam sejenak Ini Tanda petik Mendadak tiga bayangan titik hitam Dengan kecepatan tinggi menerjang dada Pek Leng Tai Su Meski Fesho ini sudah menguasai ilmu tinggi Tetapi tidak dapat menghindar dari serangan yang sangat dekat dari Ngorotok Tui Huncian Panah lima racun pencabut nyawa Tetapi pengurus biara Sialin Sungguh punya kemampuan lebih dari orang lain Dalam keadaan tubuhnya terkena panah beracun Dia masih bisa melayangkan satu pukulan telapak tangan Ini adalah jurus pukulan telapak tangan baja yang telah dikerahkan dengan tenaga penuh Tiga panah beracun yang sangat mematikan itu Membuat Hua Sio ternama mati di tempat Tetapi orang yang melepaskan panah beracun Lak Jiyujin Wan Giampo Juga kena pukulan dasyat tersebut Sehingga urat nadi jantungnya putus seketika Darah pun munkrat kemana-mana Angin gunung bersiul kencang Hujan lebat jatuh dari langit Bau amis darah dari perumahan lenin sedang disapu bersih Tetapi Hang San Cheng yang berdiri dalam terpaan hujan dan angin Tetap belum bisa mencuci dendam dalam hatinya Dia merabah sebentar keponakan yang telah ditotok jalan darah tidurnya Dia melangkahkan kakinya yang berat Menuju tempat Cukatong yang tertelungku Cukatong yang telah lama pingsan Lukanya di tempat yang vital dan racunnya telah menyerang paru-paru Air Hujan yang dingin seperti es Membuat dia sadar sejenak Dia berkata dengan suara kecil dan terputus-putus To aku pergi ke arah utara Seorang Tai Hiap meninggal di tempat setelah mengucapkan kata terakhir Bagi Hang San Cheng Ini pukulan yang sangat berat Tetapi kata terakhir dari Cukatong Dan lagu yang telah terdengar di daerah peninggalan sejarah pintu naga Dia paham Otak pembunuhan yang sebenarnya belum muncul saat ini Dia hanya sendirian Dan luka racun di lengan kanannya semakin parah Pepatah mengatakan selama gunung masih hijau Tidak usah takut tidak ada kayu bakar Menimbang situasi dengan kepala dingin Dia mengambil keputusan untuk bersabar Dan setelah mengubur jenazah kedua adik seperjuangannya Dengan hati penuh beban pembalasan Dia segera berlari sangat kencang ke pegunungan arah utara Angin dingin bagaikan pisau Daun berguguran terbang kemana-mana Pegunungan luli yang telah diselimuti oleh warna malam yang tipis Po Chi Sui Beng Hang San Cheng telah menemukan sebuah goa terpencil Dia menurunkan keponakannya dan membuka totokan nadi tidurnya Agar darahnya berjalan normal kembali Satu-satunya keturunan dari Sin Chiu Sam Kout Adalah seorang anak remaja yang berumur 14-15 tahun Tetapi dari alis matanya yang indah dan matanya yang jernih Terpendam jiwa yang berbeda dari orang banyak Begitu nadi tidurnya terbuka Kedua matanya yang bagaikan bintang di langit Dengan lincah mengawasi situasi sekelilingnya Angin dingin menusuk tulang Gua tua mengerikan Malam dingin ini tidak saja sangat angker Dan di antara Bunyi binatang kecil Seperti tercampur sedikit suasana setan Suasana sungguh mengerikan Tetapi di rurumen muka yang masih terlihat Kanak-kanak tersebut tidak terlihat rasa takut Dan akhirnya matanya yang jernih dengan seksama melihat Hong San Cheng Dengan nada bicara yang sangat datar Bertanya kepada paman tuanya Supek Tanda petik Ya Tanda petik Ayahku Tanda petik Dia Tanda petik Bagaimana dia? Supek Soh Chiu Kau bilang dulu Supek sayang padamu tidak aku tahu Supek sayang padaku Tetapi ayahku Tanda petik Ayahmu Tanda petik Telah terbunuh oleh orang-orang bertopeng itu Betul kan? Ya Supek tidak becus Tanda petik Waa Dia menangis Biarpun dia sangat tahan uji Tapi tetap masih seorang anak kecil Dan masih ada pertalian jantung ayah dan anak Bila ayah kandungnya terbunuh dan diam saja Bukankah dia seekor binatang berdarah dingin? Dengan penuh kasih sayang Hong San Cheng mengusap-usap atas kepalanya dan berkata Soh Chiu Anak laki-laki tidak pantas mengucurkan air mata Keadaan kita masih belum keluar dari situasi bahaya Tanda petik Soh Chiu menghapus air mata dengan lengan bajunya Menggoyangkan alisnya berkata Supek Apa kita tidak membalas dendam untuk ayah? Hong San Cheng dengan kedua baris giginya beradu berkata Siapa bilang? Hai Dengan suara lemas melanjutkan katanya Supek tidak akan tinggal diam Supek akan membersihkan dunia persilatan dengan darah Tetapi aku tidak berdaya Tanda petik Dengan jawaban pamannya tersebut Pek Soh Chiu sangat tidak puas Dari hidungnya keluar suara hektometer Pelan Dan menggetarkan kedua bahunya Berlari dengan kencang ke mulut gua Hong San Cheng terkejut seketika Lalu segera menekan ujung jari kakinya Dengan kecepatan yang tidak terbayangkan Dia memegang bahu Pek Soh Chiu berkata A Chiu, dengar kata-kata Supek Tanda petik Pek Soh Du berusaha melepaskan pegangannya Dan berteriak Lepaskan tangan Tanda petik Dengan sedikit nada marah Hong San Cheng berkata A Chiu, kalau kau tidak mau dengar Supek tidak akan mengurusmu lagi Dari mulut kecilnya Pek Soh Du berkata Ayahku terbunuh Sudah sepantasnya aku membalas dendam Apa tidak boleh? Hong San Cheng dengan memandang atap gua Dengan nada tidak berdaya berkata Persahabatan aku dengan ayahmu Seperti darah dan daging Aku bukan tidak mau membalaskan dendamnya Tetapi mereka yang bertopeng Semuanya adalah jagoan dari dunia persilatan zaman sekarang Di belakang mereka ada otaknya yang lebih lihai Tanda petik Dengan sinispek Soh Chiu berkata Kalau begitu, supek takut pada mereka Maca Hong San Cheng dibuka lebar Katanya Saat ini, tidak ada orang yang bisa membuat Sin Chiu Semko takut Bila supek tidak takut Mengapa kita harus bersembunyi? Hong San Cheng marah Ratusan jagoan yang bertopeng Tidak satu pun yang boleh lolos dari tanganku Tetapi aku sekarang sudah terkena panah beracun Belum kuat bertarung Bila bukan Sam Susyokmu yang menggiring orang-orang itu ke lain tempat Hai! Tanda petik Pesoh Chiu mengalihkan matanya Tampak bahu kanan supeknya bernoda darah Dengan muka sedih Dia membalikan tubuh dan memegang kedua kaki Hong San Cheng berkata Aku salah menilai supek Bagaimana lukanya Hong San Cheng dengan getir tertawa sejenak katanya Racun Toan Hun Chow tidak akan mengambil nyawa tua supek Tetapi tenaga dalam dan ilmu silat supek akan Tanda petik Tubuh pesoh Chiu bergetar sejenak dan berkata Apa yang harus kita perbuat? Hong San Cheng memejamkan sepasang matanya berkata Jangan terburu-buru, Chiu Ji Walau supek kehilangan tenaga dalam Dalam sepuluh hari Kau tetap bisa mendapat warisan kepandayan kami bertiga Tetapi kita harus hati-hati Otak penyerangan ini Tidak akan melepaskan kita Kelihatannya dunia ini walau begitu besar Tidak akan ada tempat untuk kita bernaung Pesoh Chiu mengangkat alisnya Bila mereka masih berani mengganggu kita Aku akan bertarung sampai titik darah terakhir Hong San Cheng menggelengkan kepala Kita harus membuat rencana terlebih dulu baru bergerak Sebelum ilmu silatmu berhasil dilatih Kita sama sekali tidak boleh gegabah Chiu Ji, apa ayahmu benar telah berhasil mendapatkan pusaka Polong Tui yang tiada duanya itu? Pesoh Chiu mengeluarkan sebuah kotak kayu berwarna hitam dari dalam dadanya Barang ini yang disimpan oleh ayah di dalam dadaku Paman lihatlah Hong San Cheng melihat kotak kayu itu Panjangnya kira-kira 8 inci Tingginya 4 inci Di atasnya diukir seekor naga kecil yang sedang terbang Ukirannya bagus sekali Seperti benar-benar hidup Dia membuka kotak kayu itu Mengeluarkan sebuah bor besi yang panjangnya kira-kira 7 inci Kepalanya tajam ekornya bulat Dikatakan dia itu adalah besi Sungguh kurang pas Karena dia lebih berat daripada besi biasa Seluruh tubuhnya hitam kelam Tidak tahu terbuat dari logam apa Di bagian ekornya Disambung dengan sebuah tali yang seperti sutra Tapi bukan Dia memegangnya lalu mencoba Diayunkan Terlihat sinar Hitam berkilat-kilat Samar-samar ada suara gemuruh Dia tahu Polong Tui ini Sungguh merupakan pusaka dunia persilatan Sehingga dengan hati-hati dia mengembalikannya lagi ke dalam kotak Dan memberikan pada Pek Soh Chiu sambil berkata Karena pusaka yang tiada duanya ini Sin Chiu Samkot mengalami nasib tragis Dan membuat jalan di depan tidak menentu Baik buruknya nasib sungguh tidak dapat diduga Hai Dosanya memiliki pusaka Bisa sedemikian kejamnya Baru saja habis berkata Mendadak dia mendengar suara kelebatan baju memecah angin Dengan cepat lewat dari mulut goa Dia tahu mulut goa ini sangat tersembunyi Jika tidak dicari secara inci demi inci Sangat sulit bisa ditemukan Tapi demi keamanan Dia tetap memaksakan memusatkan tenaga dalamnya Sepasang mati melotot mengawasi Bersiaga penuh menghadap ke mulut goa Lama sekali dia baru mengeluh dan duduk di mulut goa bersemedi istirahat Keesokan paginya udara sangat kelabu Angin dingin bertiup dengan liarnya Embon pagi yang menyedihkan Sedang menutupi pegunungan luliang Hong San Cheng pelan-pelan membuka matanya Dia melirik sekali pada pek Soh Chiu yang sedang menggulungkan tubuhnya Tertidur lelap di sisinya Lalu kembali menutup sepasang mata Memereskan pikiran yang kacau sekali Waktu terus berlalu Pek Soh Chiu akhirnya bangun dari tidurnya Dia menggosok kulit metu yang masih mengantuk Memperhatikan keadaan di seteliling Goa yang sepi Rumput yang kering Liar dan tandus Sejauh mata memandang Semua ini Mengingatkan dia Dirinya adalah anak yatim piatu yang keluarganya telah hancur dan sedang menyelamatkan diri ke pelosok dunia Sehingga dua jalur air mata panas mengucur deras seperti parit dari sudut matanya Tapi dia menutup kuat-kuat bibirnya yang merah Sambil terseduh-seduh Tapi sedikit pun tidak mengeluarkan suara tangisan Hong San Cheng sambil mengeluh berkata Chiu Ji, supek ada satu perkataan yang ingin memberitahumu Tanda petik Silahkan katakan Chiu Ji mendengarkan Sin Chiu Samkot Adalah pesilat paling hebat zaman sekarang Kau tahu tidak? Aku tahu Hai Rik I Di atas orang ada orang Di luar langit masih ada langit Sin Chiu Samkot memang punya keberhasilan Tapi juga tidak bisa dikatakan di dalam dunia persilatan Tidak ada lagi orang yang melebih kami Supek Aku Tidak mengerti Tanda petik Di kemudian hari kau akan mengerti Supek hanya ingin kau tahu Ilmu silat dalamnya sedalam lautan Musuh kita adalah penjahat tulung yang sangat licik Jika kau tidak bisa mengesampingkan hawa amarahmu Dan giat berlatih Kalau tidak dendam mayah dan sam susokmu Tidak akan ada harapan bisa membalasnya Pesoh Chiu mengangkat alis berkata Aku akan dengarkan kata Supek Pasti giat belajar Tapi siapa sebenarnya musuh kita itu? Supek juga tidak tahu Lalu mengapa Supek bisa tahu dia adalah penjahat tulung yang sangat licik? Itu adalah dugaan Supek atas dasar orang-orang bertopeng yang diutus oleh dia Mereka itu siapa saja? Kebanyakan adalah orang-orang hebat di dunia persilatan Sampai ketua Sioleng, Pek Lengtaisu juga termasuk salah satu di antaranya Kita cari murid-murid mereka Pasti akan mendapatkan sedikit keterangan Tidak salah Tapi itu artinya kita harus berani melawan zaman Bermusuhan dengan seluruh orang persilatan Aku tidak takut Bagus, Supek akan menggunakan waktu 10 hari Supaya kau bisa mendapatkan inti ilmu silat dari kami bertiga Selanjutnya hidup mati, jaya atau hancur Semuanya tergantung dirimu sendiri Pesoh Chiu adalah satu-satunya keturunan Sin Chiu Samkot Kecuali ilmu silat ayahnya Tianyat It Kiampek Chiu Ping yang telah berhasil dikuasainya Pou Chi Sui Beng Hang San Cheng dan Lam San Hang Ie Chukatong Juga telah mengajarkan seluruh ilmu silatnya pada dia Hanya karena dia usianya masih kecil Terhadap ilmu Pou Chi Sin Kang dan Chou Yang Kiu Tiong Haui Menantang Matahari Sembilan Lapis Dua jenis ilmu silat itu masih belum matang dipelajarinya Dengan kepintarannya yang hebat Dalam 10 hari ini dia pasti akan dapat berhasil mematangkan kepandayan itu semuanya Maka di bawah pengawasan Hang San Cheng Dia berlatih dengan giat tanpa mempedulikan keadaan sekelilingnya Jika dia haus, dia minum air gunung Jika lapar, dia makan buah-buahan Tidak tidur, tidak istirahat Terus giat belajar Di hari ke-9, tengah harinya dia telah berhasil menguasai dua jenis ilmu silat hebat ini Mungkin sudah takdirnya Di saat malam tiba, di depan gua yang sepi ini Kembali terjadi perubahan Saat ini angin sedikit pun tidak berhembus Sinar bulan menyinari seluruh gunung Di hutan yang liar ini Nampak sangat sepi Tapi suara SST, SST, yang telan Tidak henti-henti terdengar di dalam gua Jelas, di dekat persembunyian mereka Telah kedatangan tidak sedikit pesilat tinggi dunia persilatan Hang San Cheng menatap ke mulut gua Sambil mengeluh berkata Ciu Ji tadinya supek ingin kau mempelajari empat jurus hebat yang terukir di atas polong tui Tapi waktunya tidak mengizinkan lagi Terpaksa harus kau sendiri yang mempelajarinya Pesoh Ciu berkata Kita bereskan dulu orang-orang yang datang ini Empat jurus itu Nanti di kemudian hari jika ada waktu senggang Supek ajarkan lagi padaku Hang San Cheng tertawa pahit berkata Selanjutnya kau harus seorang diri berkelana di dunia persilatan Supek, haik i Tanda petik Mengapa? Supek ingin meninggalkan aku Kata Pek Soh Ciu tertegun Sebenarnya supek tidak mau meninggalkanmu Tapi racun di dalam diriku belum ada obatnya Tinggal bersama denganmu Hanya menjadi beban buatmu Supek akan pergi Kedalam gunung dan dalam rawa besar Mencari obat penawar racun Jika kau ikut dengan supek Bukankah akan menangguhkan banyak hal penting Yang lebih penting lagi Supek harus memancing keluar orang-orang ini Supaya kau bisa dengan selamat meninggalkan lempat yang berbahaya ini Makanya Tanda petik Tidak, supek Kita harus bersama-sama menghadapi bahaya Aku tidak bisa biarkan supek sendirian menghadapi bahaya Hong San Cheng dengan nada dalam berkata Membalas dendam keluarga Mengembalikan nama besar Sin Chiu Sam Kout Ini adalah hal yang sangat penting sekali Satu hal pun kau belum ada yang kau kerjakan Malah dengan enteng berani membicarakan soal hidup mati itu Bukankah nanti akan menghapus harapan paman dan ayahmu di alam sana? Pesoh Ciu dengan sedih mengucurkan air mati berkala Aku salah, tapi Tanda petik Hong San Cheng menggoyangkan tangan Anak, kau dengar kata-kata supek Jika supek berhasil menyembuhkan luka beracun dan bisa mempertahankan hidup Supek akan kembali ke dunia persilatan mencarimu Ini ada sedikit uang untuk kau pakai Nanti saat aku memancing musuh Kau segera lari ke timur sampai ke Hun Si Ye Lalu belok ke selatan sampai ke Holok Tanda petik Pesoh Ciu dengan perasaan aneh berkata Bukankah itu akan kembali lagi ke dekat kuseng? Hong San Cheng menganggukan kepala berkata Musuh hanya mengira kita akan melarikan diri ke dalam pegunungan atau perbatasan Pasti tidak akan Mengira kau langsung pergi ke Tionggoan Ini yang disebut di luar dugaan musuh Dia sejenak menghentikan bicara Lalu dengan wajah serius berkata Kita tidak boleh membiarkan musuh menutup mulut Gowa Nak, harap kau jaga diri baik-baik Baru saja Pesoh Ciu tertegun Satu bayangan orang telah menembus keluar Gowa Lalu terdengar teriakan di mana-mana Dan diiringi dengan jeritan meregang nyawa Pegunungan Luiang yang hampir gelap ini Sudah dibuat kacau oleh Hong San Cheng Pesoh Ciu Tau ini adalah kesempatan baik Lalu dia membuka rumputan Dengan perlahan keluar dari Gowa Dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya Dia lari ke arah timur Qiu Tiong Hui Terbang sembilan lapis Adalah ilmu meringankan tubuh yang dia gunakan Adalah ilmu meringankan tubuh kelas 1 di dunia persilatan Walau latihan dia belum cukup matang Tapi kecepatannya Seperti angin lewat Kilat berlalu Sekali meluncur ratusan Lui akan terjangkau Ketika malam lewat dan pagi tiba Sebelum hari terang Dia telah berlari keluar dari pegunungan Jaraknya tidak sampai 10 Lui dari Hun Sye Bagaimanapun Manusia terbentuk dari darah dan daging Setelah semalaman berlari Tidak minum tidak makan Setinggi apapun ilmu silatnya Akhirnya akan merasakan sedikit kelelahan Apalagi dia hanyalah seorang remaja kecil Maka ketika dia sudah dapat melihat Hun Sye Dan di sisi jalan tidak ada tempat untuk beristirahat Kelelahan yang dia rasakan Mulai dari kaki dan tangan menyebar ke seluruh syaraf Membuat dia merasakan beratnya mengangkat langkah Tanpa sadar dia berjalan menuju ke sebuah rumah Tapi menghadapi sepasang pintu yang tertutup rapat Dia jadi sedikit ragu Ingin minta tolong menginap bukan hal yang memalukan Tapi walaupun hari masih belum terang Tapi malah hari sebentar lagi terbit Waktunya untuk bekerja Selain itu dia tidak biasa datang minta tolong menginap Jika cuan rumah menanyakannya Akan menjadi sebuah masalah yang memalukan Apalagi di musim dingin ini Selimut hangat di pagi hari Adalah hal yang paling dirindukan Buat apa dia merusak suasana ini Sungguh satu masalah yang sulit dipecahkan Maka dia hanya bisa berjalan bolak-balik di depan rumah itu Mendadak di dalam sorot matanya Dia seperti menemukan sesuatu Sebuah jendela yang tidak dikunci Sedang bergoyang-goyang ditiup angin Masuk, sembarangan cari tempat untuk istirahat Lalu berterima kasih pada tuan rumah Bukankah selesai di dalam hati dia telah memutuskan ini Sekali meloncat dia masuk ke dalam rumah itu lewat jendela Perabotan di dalam rumah ini Bisa digambarkan dengan empat dinding ruang kosong Kecuali satu meja satu ranjang Tidak ada bedanya dengan tanah liar Dan di atas ranjang itu masih ada seorang yang tidur berselimut Sinar di dalam rumah tidak begitu terang Samar-samar dia melihat orang yang sedang tidur itu adalah seorang anak yang sebaya dengan dirinya Jika memang sama-sama seorang anak kecil Tidak perlu banyak berpikir lagi Apalagi sekarang kulit matanya seperti digantung dengan dua bola baja yang berat Dia sungguh tidak bisa banyak berpikir lagi Maka langsung saja membaringkan diri Tidur pula setelah kelelahan Adalah satu kenikmatan hidup manusia Hanya saja dia merasakan kenikmatan ini datangnya mendadak Hilangnya juga sangat sebentar Sungguh terlalu singkat waktunya Dia merasa seperti baru saja menutupkan kulit matanya Satu perasaan sakit membuat dia terbangun kembali Ada masalah apa dia di dalam hati berpikir Dalam telinga telah terdengar satu teriakan Bangsat kecil, berani sekali kau Ingin mati juga harus memilih tempat Sungguh berani tidur di atas ranjang nona Jika tidak mengupas satu lapis kulitmu Kau tentu mengira nonamu mudah dihina Dia membuka sepasang metu kebingungan Di dalam sorot matanya Terlihat satu wajah cantik yang sedang melotot Alisnya diangkat tinggi-tinggi Sekarang dia mengerti Ternyata anak yang sedang tidur lelap di atas ranjang itu Adalah seorang nona cilik yang cantik alamiah Melewati benteng memeluk gadis Menurut Tata Krama Dosanya besar sekali Maka dia jadi ketakutan Walau di dalam hatinya tidak ada niat buruk Paling sedikit juga dia harus meminta maaf Ketika dia ingin bangun Dia baru menyadari dirinya telah ditotok jalan darahnya Yang lebih parah lagi adalah tempat dia berada Adalah satu lantai batu yang dingin dan keras Terpikir lagi kesakitan yang tadi dialami Mungkin karena ditendang ke bawah oleh si nona Yang wajahnya penuh hamarah Ditendang oleh seorang wanita Ini adalah satu penghinaan yang besar sekali Tapi karena dirinya yang bersalah Terpaksa dia menahan diri Katanya Maaf, nona Aku tidak sengaja Dia seperti sedang meminta maaf Tapi wajahnya kaku Nada bicaranya dingin Membuat orang yang mendengarnya tidak bisa terima Hektometer kau tidak sengaja Tapi naik ke atas ranjang nona Jika disengaja Bukankah, bukankah? Tanda petik Wajahnya yang cantik menjadi merah Setelah berkata bukankah Tidak ada kata selanjutnya Saat ini, dua orang pelayan wanita berbaju hijau ringkas Mendengar suara ribut-ribut Datang menghampiri Mereka melihat sekali pada pek Soh Chiu yang ada di atas lantai Dengan sorot metu Terkejut Salah satunya membalikan kepala Berkata pada nona itu Siu Sam Soh Chia Apa yang terjadi? Nona itu berteriak marah Jangan banyak bicara Ikat dulu bangsat kecil ini Biar aku lampiaskan amarahku Pelayan wanita baju hijau menjawab sekali Lalu menarik pek Soh Chiu Diikatkan di satu tiang Nona itu mengikutinya Di tangannya malah sudah memegang satu pecut kuda yang panjangnya sekitar 2 meter Satu angin dingin lewat dengan cepat di depan hidung pek Soh Chiu Tenaga yang dikandung oleh hujung pecut Membuat dia merasakan sakit dan panas Jelas dia tidak sembarangan memecut Gerakannya hebat sekali Nona cantik ini mempunyai ilmu silat yang tidak biasa Tapi, kesabaran seseorang ada batasnya Sebagai keturunan dari Shin Chiu Samkot Mana pernah dia menerima penghinaan seperti ini? Maka dia mengangkat sepasang alisnya Dengan dingin berkata Prajurit boleh dibunuh tidak boleh dihina Kau ingin menghinaku, mungkin akan merugikan kedua belah pihak Nona itu melayangkan pecutnya ingin memberi satu pecutan yang keras Saat ini mendengar kata-katanya Dia jadi tertegun Ujung pecut yang hampir mengenai wajahnya Mendadak berhenti di udara Dia sedikit merenungkan maksud kata-kata pek Soh Chiu Mendadak membentak Jika aku ingin membunuhmu Hanya tinggal mengangkat tangan saja Ada masalah apa? Coba kau katakan Hektometer pek Soh Chiu mengeluarkan suara Lalu berkata Aku telah berlari semalaman Tubuh dan hatiku kecapaian Terhadap seseorang yang berada di jalan buntu Nona malah sedikit pun tidak ada rasa iba Ini satu di antaranya Lagi pula Seorang wanita Seharusnya berkelakuan lemah lembut Nona dengan begini marah mengancam orang Bukankah kehilangan sifat lemah lembutnya seorang wanita Tanda petik Bagus Kau malah mengajari aku Apa masih ada lagi sepasang alis Nona itu diangkat Mulutnya tertutup rapat Kelihatannya ingin membunuh orang Padahal sebenarnya Pecuk dia yang siap dipukulkan diam Tam sudah ditaruhnya ke bawah Ini bukan disebabkan oleh kata-kata pek Soh Chiu Yang membuat orang jadi tersentuh Perubahan sikap si Nona itu disebabkan oleh sikap gagah pek Soh Chiu yang alamiah itu Perbuatan pek Soh Chiu yang tidak sopan terlebih dulu Tadinya akan tidak bisa diterima oleh wanita manapun Untung mereka itu masih kanak-kanak Taraf keseriusannya masih sangat kurang Ditambah perilaku laki-laki dan wanita di dunia persilatan Memang kurang mempedulikan Sopan Santun Dia hanya merasakan pek Soh Chiu yang tanpa Minta izin dulu langsung tidur Terlalu tidak memandang dia Di saat pek Soh Chiu dengan lantangnya bicara Sepasang sorot metode dia yang jernih bagaikan air di musim gugur Sedang memperhatikan dia dengan seksama Penampilan dia yang gagah Tingkahnya yang tenang Wajah yang tampan Semua menampakkan sinari yang gemerlap Asalkan sekali melihat Semua orang akan merasakan semua lelaki di dunia ini Seperti tidak berharga Maka akhirnya Amarada menghilang Dan diganti dengan kehangatan dan kelembutan Pesoh Chiu melihat keadaan akan membaik Maka sambil tersenyum dia berkata Mengikat dengan tali tampaknya bukan kero untuk menyambut tamu Harap lepaskan aku dulu Nanti aku akan memberi jawaban yang memuaskan buat Nona Nona itu mencibirkan bibir munggilnya Membalikan kepala Berteriak pada pelayan wanita berbaju hijau Lepaskan dia Tapi jaga jangan sampai dia kabur Lalu dia memutar tubuh Seperti kupu-kupu indah masuk ke dalam rumah Setelah pelayan wanita baju hijau melepaskan ikatannya Dan membuka kembali jalan darahnya Pek Soh Chiu mengulurkan sepasang tangan Melemaskan otot sebentar Lalu sambil tertawa berkata Satu tamu tidak ingin merepotkan dua tuan rumah Apakah kalian punya makanan untuk mengisi perut ini? Dua pelayan wanita berbaju hijau ini Usianya di antara 6-17an Penampilan dan ilmu silatnya semua adalah pilihan bagus Mereka berdua saling memandang dan tertawa Seorang di antaranya berkata Setelah mendapat izin dari Nona Itu bukanlah hal yang susah Tapi Tanda petik Pelayan wanita baju hijau Bicaranya belum habis Di dalam kamar sudah terdengar suara merdu berkata Kita juga sudah waktunya berangkat Siapkan makanannya Pelayan wanita baju hijau Tersenyum penuh arti pada Pek Soh Chiu Dia segera menyahut dan lari ke dalam dapur Dalam waktu sebentar saja sudah menyediakan makanan yang panas Walau tidak ada makanan yang mahal Tapi juga tidak bisa dibandingkan keluarga biasa Mereka seorang majikan dan dua pelayan wanita Malah mengandung sedikit hal misterius Di saat Nona itu kembali tampil Pek Soh Chiu merasa matanya menjadi terang Tadi karena dia terlalu tegang Dia tidak memperhatikan Nona ini adalah seorang Nona cantik Setelah sengaja berdan dan dia baru terlihat sangat mencolok Tapi apapun alasannya Nona cantik yang berbaju merah sungguh adalah Nona yang luar biasa cantik Tidak ada duanya Dan di antara tawa dan tingkahnya Semua mengeluarkan cahaya gemerlapan Luar biasa anggunnya Saat ini dia tersenyum manis pada Pek Soh Chiu berkata Masakannya biasa saja dan nasinya juga tawar Anggap saja sebagai tanda minta maaf atas perbuatan salah tadi Mari-mari, siau hiap Tanda petik Pek Soh Chiu berkata Dengan hormat lebih baik aku menurut saja Aku akan merepotkan Kehidupan manusia Sulit untuk diduga Pek Soh Chiu yang bertindak sembrono Malah bisa berteman dengan seorang Nona cantik Saat mereka minum-minum setelah Makan, wanita baju merah malah bertanya Tidak henti-hentinya pada anak muda remaja Yang kebetulan bertemu yang tampan tapi dingin Aku belum menanyakan nama siau hiap Sungguh tidak sopan sekali Sama, sama, aku, Kek Soh Chiu Namaku Soh Pek Mendengar logatnya siau hiap Sepertinya kau orang pribumi di sini Oh, benar Aku tinggal di Tongsu Jaraknya dari sini kira-kira 200 li lebih Lalu, kemarin malam Tanda petik Aku jarang keluar rumah Makanya, Kek tersesat di jalan Kau datang ke Hunsie Apa ada urusan penting benar Aku ini sedang mencari seorang teman Datang ke Hunsie hanya untuk main-main saja Kalau Nona Apakah aku bisa sedikit mengetahuinya Aku si siau namayam Aku disuruh ayahku berkelana ke dunia persilatan Siau hiap jangan mentertawakan aku Nona sangat sungkan sekali Ayah anda pasti seorang ciampuai dunia persilatan Yang sangat ternama di dunia persilatan Bukan, ayahku hanyalah seorang pesilat yang tidak ternama Mungkin gurumu, baru seorang pesilat ternama di dunia persilatan Dugaanmu hanya benar setengah Guruku seorang ternama Tapi tidak bisa ilmu silat Siau yang mengangkat alis Maksudnya tidak percaya berkata Ternyata siau hiap mahir sastra juga mahir ilmu silat Sungguh aku kurang hormat sekali Pesoh ciu hanya tertawa-tawar Tidak menjelaskan lebih lanjut Sepasang remaja yang kebetulan bertemu ini Berbincang-bincang tanpa ketulusan Akhirnya pelayan wanita baju hijau selesai menyiapkan kuda Saat minta petunjuk pada siau yam Mereka baru berhenti berbincang-bincang Siau yam pelan-pelan berdiri Di wajahnya yang cantik seperti bunga di musim semi Tampak sekilas warna dingin Mendadak matanya berputar Berkata pada pelayan wanita baju hijau yang berdiri di depannya Huen Tanda petik Seorang pelayan wanita menyahut berkata Aku di sini Sio Chia ada titah apa? Siau yam melirik pada pek Soh ciu berkata Kau pergi dulu ke Hun Sie Pesankan tiga kamar penginapan Kita masih harus istirahat dengan baik Baik, Sio Chia Kata Hua Ing membungkuk Pergilah berjalan kaki Kudanya tinggalkan untuk kami Kata Siau yam Baik, dia segera membalikan tubuh meloncat Berlari menuju Hun Sie Melihat Hua Ing sudah tidak terlihat lagi Siau yam buru membalikan kepala tertawa manis pada pek Soh Ciu Katanya Mari kita jalan Ciu Siau hiap Pek Soh Ciu tertegun berkata Kita Maksud nona Siau Tanda petik M.M.M. Siau yam berkata Ciu Siau hiap bukankah akan pergi ke Hun Sie Karena tujuan kita sama dengan berjalan bersama Kita jadi bisa berbincang di jalan Pesoh Ciu ragu sejenak berkata Ini mungkin tidak pantas O.O. Siau yam berkata Mengapa? Laki-laki sama perempuan berbeda Kita, kita Tanda petik Siau yam mencibirkan bibir munggilnya Tidak diduga Ciu Siau hiap adalah seorang yang sopan santun Tapi kejadian kemarin malam Harus bagaimana menjelaskannya Wajah pek Soh Ciu jadi merah Katanya Ini, kek, itu hanyalah kesalahan yang tidak disengaja Siau yam mengangkat alis berkata Heto meter kesalahan Tidak disengaja, tapi tidak tahu apakah Ciu Siau hiap pernah memikirkan kedudukanku Pesoh Ciu merasa aneh Kedudukan Nona Siau yam mengeluarkan suara hektometer berkata dingin Mengapa? Tidak harus Kita belum pernah bertemu Nona ingin aku bagaimana memikirkannya Siau yam memelototkan matanya berkata Kau ingin setelah lewat kali lalu membongkar jembatan Hektometer, masalahnya sudah begini Itu tidak bisa terserahmu Sebenarnya Nona ingin aku bagaimana Nona jelaskan saja Pek Soh Ciu tampak bengong Siau yam menghentakan kakinya Berkata Bagus, jika kau sengaja tidak mau mengakuinya Siau yam terpaksa membuat kau merasakan sedikit hukuman Gerakannya Nona cantik ini sungguh mengejutkan orang Tidak melihat dia bagaimana bergerak Hanya terdengar SST Satu suara Pecut yang hitam itu sudah menuju bahunya Pek Soh Ciu Pek Soh Ciu memiliki tiga macam ilmu silat hebat dari tiga guru Walau sabetan pecut ini lebih cepat lagi Jika ingin melukai dia juga akan sulit Tapi terhadap Nona cantik baju merah yang dalam waktu sekejap bisa berubah sikapnya Dia sungguh merasakan sangat berterima kasih Sehingga dia hanya menghindar Tidak membalas menyerang Kero menghindarnya Begitu santai dan tidak tergesa-gesa Kakinya hanya pelan melangkah Pecut yang seperti kilat itu sudah mengenai tempat yang kosong Tapi sikapnya malah menimbulkan amarah Siau yam Dia berteriak Pecutnya digetarkan Kembali Seperti hujan datang menyabet Kepek Soh Ciu Batu Keringan berkata Kita tidak ada dendam dan bukan musuh Buat apa Nona terlalu memaksakan orang sambil bicara Tapi kakinya tidak sekejap pun berhenti Hanya terlihat baju putihnya berkibar-kibar Seperti air mengalirawan bergerak Ruangan yang hanya seluas dua tombak Dia seperti berjalan di tempat yang luas Gerakannya tenang sekali Siau yam mengejar ke seluruh pelosok ruang Memecut peluhan kali Tapi setiap serangannya tetap tidak mengenai sasaran Sampai ujung baju per Soh Ciu juga tidak Tersentuh Jika terus bertarung Hanya menghabiskan tenaga saja Rasa ingin menang adalah penyakit umum para Nona Setelah tidak bisa memukul lawan Dia merasa ini adalah penghinaan yang tidak bisa diterima Saat ini dia telah berhenti Tapi di sudut matanya di ujung alisnya ditutupi dengan hawa pembunuhan Mendadak Dia melayangkan tangan halusnya Pecut yang lembut itu dengan kekuatan yang amat dasyat menancap di papan pintu Lalu dia membalikan tangannya Sebilah pedang yang bersinar menyilaukan mata Telah berada dalam genggaman tangannya Begitu pedang ada di tangan Sikapnya berubah tidak terburu-buru Sepasang macu bersinar seperti kilat Wajahnya tampak sangat serius Di dalam hati Pek Soh Ciu diam-diam tergetar Dia tidak menduga Nona Bajo Merah yang secantik Dewi ini Ternyata adalah seorang ahli pedang Tentu dia keturunan dari seorang jago pedang Berbicara soal pedang Dia merasa lebih yakin Tapi latihannya belum cukup matang Masih belum bisa mencapai menyerang dan menarik diri sesuai dengan keinginan hati Maka kalau dia sampai melukai lawannya Bukankah akan menyesal seumur hidup Dia jadi merasa ragu-ragu Pelayan wanita baju hijau lainnya Ciu Soat yang melihat di pinggir Juga merasakan masalahnya jadi serius Di saat Sio Yam memusatkan tenaga dalam akan menyerang Dia tidak tahan berteriak keras Sio Chia tunggu Biar aku bicara dulu dengan Ciu Sio Hiap Bertarung bukanlah maksud hatinya Sio Yam Bisa berunding tentu saja adalah hal yang paling baik Maka dia Mengeluarkan suara dengusan sekali Tenaga dalam yang sudah dipusatkan menjadi buyar kembali Ciu Soat maju dua langkah Menghormat pada Pek Soh Chiu berkata Ciu Soat memberi hormat pada Sio Hiap Pesoh Chiu juga mengepal sepasang tangan berkata Nona tidak perlu sungkan Tadi Nona ku mempersilahkan Sio Hiap bersama-sama pergi ke Hun Sie Sio Hiap harap jangan menolaknya Hektometer Pek Soh Chiu dengan dingin berkata Apakah kau takut pedang Nona mu melukai aku? Nona ku apakah bisa melukai Sio Hiap? Aku tidak berani sembarangan mengatakan Tapi jika dua macan berkelahi Pasti ada satu yang terluka Sio Hiap dengan Nona ku kan tidak perlu bertarung mati-matian Kata-kata ini walau tidak salah Tapi masalahnya adalah Nona mu tidak bisa menerimanya Kata Pek Soh Chiu tawar Ciu Soat tertawa berkata Asalkan Sio Hiap mau bersama-sama pergi ke Hun Sie Sio Chia kami tentu tidak akan menggunakan pedangnya Pesoh Chiu tampak sedikit marah berkata Apakah ini ancaman? Tidak, karena memang seharusnya Aku ingin mendengar penjelasannya Kek Chiu Soat berkata Kita orang-orang persilatan yang diutamakan adalah menerima budi harus membalasnya Sio Hiap tentu tidak akan menyangkalnya Budi Mas makanan? Bukan hanya makanan Sio Hiap apakah lupa kejadian semalam? Ini Tanda petik Hai Sio Hiap ahli silat juga ahli sastra Seharusnya tahu masalah sopan santun Tanda petik Aku sudah katakan Aku ini tidak sengaja Tapi tanpa alasan Sulit menutup mulut orang Kesalahan yang tidak disengaja Bagaimana bisa membuat orang percaya? Lalu menurut pendapatmu bagaimana? Peristiwa kemarin malam Walaupun Sio Hiap tidak menyatakan penyesalan Tapi jika tersebar di dunia persilatan Walau nonaku menggunakan air kali Empat lautan Mungkin tetap tidak akan bisa membersihkan noda yang dia dapat Jika benar demikian Bagaimana Sio Hiap bisa begitu saja meninggalkan? Pesoh Chiu tidak bisa berbuat apa-apa lagi dia mengeluh Dengan demikian Aku terpaksa dengan tubuh yang berdosa Menuruti apa kehendaknya Sio Hiap mencibirkan bibir munggilnya Mendengus perlahan Tidak butuh Tapi dia menatap dengan sorot metu yang senang Lalu melirik pada pek Soh Chiu Mencabut pecut yang ada di papan pintu Membalikan kepala memberi perintah pada Chiu Soat Siapkan kuda untuk Chiu Sio Hiap Kita berangkat Tanda petik Jarak perjalanan 10 li Dalam sekejap sudah sampai Hua In menyambut dan membawa mereka ke satu penginapan yang dinamakan Seng Goan Tiga kamar di atas dengan satu pekarangan Keadaannya tampak sangat tenang Hun Siai berada dalam kabupaten yang andi masa dinasti Han Sampai dinasti Sui baru diganti nama jadi Hun Siai Dia termasuk daerah Lenghun Salah Saru Lembah Hilatar dari dua belah provinsi Soasai Dengan pendapatan daerah yang sangat besar Merupakan daerah penting provinsi ini Sejak meninggalkan tempat menginap semalam Elek Soh Chiu seperti manusia besi Dia menutup rapat mulutnya Tidak mengeluarkan satu patah katapun Saat ini dia menjatuhkan diri di atas ranjang Kedua mata melotot besar menatap ke atas langit-langit Seharusnya pada usia seperti dia ini Tidak mengerti apa yang namanya kepusingan Namun kenyataannya rumahnya hancur Anggota keluarganya meninggal Tubuh dia dipenuhi bara dendam Satu-satunya orang yang paling dekat Paman Hang juga tidak tahu keberadaannya Juga tidak tahu apakah masih hidup atau tidak Entah kapan dia bisa bertemu lagi Sekarang dia malah mendapat masalah yang tidak enak ini Bagaimana dia bisa tidak pusing Bagaimana dia bisa tenang Sebelum dia berhenti berpikir lama Mendadak terputus oleh satu suara ringan Dan setelah suara ringan itu terdengar Melayang keluar satu bayangan yang mengejutkan Dia merasa aneh Lalu bangkit duduk Menatap bengong pada bayangan cantik Yang berdiri di depan pintu Beberapa saat Masih marah padaku Suara yang lembut dan merdu itu Seperti mengandung tenaga gaib Yang tidak bisa ditolak Maka dia batuk pelan sekali Berkata Aku hanya merasa lelah Mana mungkin marah pada nonasiau Kalau begitu Hayo temani aku keluar jalan-jalan Bagaimana? Tapi Tanda petik Di kehidupan manusia Delapan atau sembilan dari sepuluh Adalah hal yang tidak enak Keluar jalan-jalan merupakan Satu care yang bagus Untuk menghilangkan kepusingan Ayolah Dalam keadaan tidak bisa menolak Dia terpaksa mengikuti Xiao Yang keluar dari penginapan Tapi pikirannya tetap Seperti kuda yang tidak diikat Terhadap bermacam-macam orang Barang-barang dagangan yang beraneka ragam Dia hampir seperti tidak melihatnya Sedikit pun tidak ada gairah untuk melihatnya Setelah melewati dua jalur jalan Mereka sampai di sebuah lapangan di depan kelenteng Di sana ada beberapa kelompok orang Sedang menonton pertunjukan berbagai macam akrobat Xiao Yang seperti seekor kupu-kupu indah Di dalam kerumunan orang menerobos ke sana Menerobos ke sini Tapi Pek Soh Chiu malas-malasan Tidak dapat mengikuti kecepatan geraknya Ada beberapa kali hampir saja Pek Soh Chiu kehilangan jejaknya Karena dia mencarinya terus Baru bisa terhindarkan terpisah Di dalam kerumunan orang Sehingga dia mencibirkan bibir Dengan tidak senang berkata dingin Kau ini mengapa? Tidak mau menemani aku bermain Ya sudah, jalan Kita pulang saja Pesoh Chiu belum keburu menjawab Di dalam kerumunan orang Muncul seorang pemuda tampan berbaju biru Sambil tertawa melanjutkan perkataannya Adik kecil, tidak perlu marah Kalau dia tidak mau menemanimu bermain Biar aku yang temani Kita main ke sana Xiao Yang mengangkat alis Berkata dingin Siapa kau? Pemuda baju biru dengan sombong Sambil tersenyum berkata Aku adalah Xiao Yang perkumpulan Cian, Walet Tungu Si Liu nama Tiki Adik kecil, siapa namamu? Oho Xiao Yang bersuara sekali Ternyata Liu Xiao Yang Sungguh tidak sopan sekali Hahaha Liu Tiki tertawa Walau aku punya kedudukan tinggi Di dunia persilatan Tapi suka berteman dengan adik kecil Secantik kau ini Nanti kita bisa bermain ke seluruh negeri Aku pasti bisa membuatmu senang Metu Xiao Yang yang jeli berputar Berkata, betulkah? Liu Tiki menepuk dada Tentu saja, kau ingin bermain apapun boleh Orang Si Liu tidak akan mengecewakanmu Bagus kalau begitu Sekarang silahkan kau itu merangkak Tiga putaran di tanah Dan juga harus sambil mengonggong Bagaimana? Xiao Yang Wajah Liu Tiki berubah warna Adik kecil Aku dengan tulus ingin berteman Dang Aumu Jikakah sengaja mau mempermainkan Hi, hi Xiao Yang dengan tenang berkata Mana berani aku mempermainkan Xiao Kau Chuliu yang punya kedudukan tinggi Di dunia persilatan Sesungguhnya orang yang ingin berteman dengan aku Harus menuruti aturanku Hektometer Liu Tikiya berkata lagi Bocah yang pakai baju putih itu Apa juga pernah merangkak di tanah sambil menggonggong Aturanku, berbeda-beda tergantung orangnya Apa maksud kata-kata ini? Xiao Yang dengan sinisnya mencibir bibir Apa ini masih perlu dijelaskan? Karenakah seperti anjing? Tentu saja kau harus menggonggong Liu Tikiya jadi naik pitam Baik, rupanya jika tidak diberi pelajaran Kau masih belum tahu setinggi apa langit Setebal apa bumi Begitu habis perkataannya Telapak tangan kanannya mendadak diulurkan Lima jarinya seperti kail mirip tinju Seperti kilat menyabet ke arah pundak Xiao Yang Orang mengatakan Seorang ahli sekali bergerak Sudah tahu isi atau tidak lawannya Liu Tikiya Xiao Yangnya perkumpulan Cian Rupanya tidak asal gagah-gagahan Melihat dia mengeluarkan jurus Memang cukup berilmu Sayangnya dia bertemu dengan Xiao Yang Jika diganti oleh orang lain Mungkin sulit dapat menghindarkan cengkeraman hebat ini Saat ini Xiao Yang sudah tidak tampak main-main lagi Sepasang mati seperti senter Dengan tenang menatap telapak kanan yang datang menyerang Benar saja tidak menunggu jurusnya sampai Lengan kanan dia mendadak turun ke bawah Lima jari dengan kuat dijentikan keluar Angin kuat melesat menutup ke arah jalan darah penting di bahu Xiao Yang Hektometer Xiao Yang mendengus Pinggangnya sedikit diturunkan ke bawah Telapak kiri dan kanan disodokan ke atas Sepasang jari disatukan seperti pisau Mengarah jalan darah di lengan Liu Tikiya memotongnya Serangan balik dia ini Waktu dan tenaganya tepat sekali Tapi lima jarinya Liu Tikiya Malah bisa berubah dari jurus sebenarnya menjadi jurus tipuan Lengan kanannya mendadak ditekan ke bawah Jalan darah di bawah pinggang Xiao Yang hampir semuanya di bawah ancaman tenaga jarinya Liu Tikiya Wajah Xiao Yang berubah warna Dia tidak menduga Liu Tikiya dalam satu jurusnya Bisa mengandung perubahan jurus yang begitu hebat Segerada membentak Telapak kiri dari jarinya berubah jadi kail Dengan kuat mencengkram pergelangan lawan Telapak tangan bersamaan waktu dilayangkan Satu tenaga angin yang kuat Menerjang ke arah dadanya Liu Tikiya Mereka berdua adalah angkatan muda yang hebat di antara angkatan muda dunia persilatan masa kini Begitu bertarung jurus-jurus anehnya sudah keluar semua Keadaan sangat menegangkan sekali Sehingga orang yang menonton di sekeliling matanya jadi kabur Sampai nafas pun tidak berani keras-keras Adat masyarakat Soasai kebanyakan panas Di sana banyak berdiri perguruan silat Setiap orang hampir bisa dua-tiga jurus silat Tapi buat tingkat seperti Xiaoyam dan Liu Tikiya yang berilmu setinggi ini Mereka seumur hidup baru kali ini menyaksikannya Walau tidak ada seorang pun yang berani mengeluarkan suara Tetap saja orang berkerumun banyak sekali Di depan kelenteng menjadi sesak tidak bisa dilewati orang Dalam sekejap 30 jurus telah lewat Liu Tikiya sudah lebih banyak bertahan daripada menyerang Dia terjerumus ke dalam keadaan yang sangat tidak menguntungkan Kelihatannya tidak akan bertahan lebih dari 20 jurus lagi Xiaoyam yang angkuh ini akan mengalami kekalahan Dipermalukan oleh remaja wanita yang tidak ternama ini Mendadak terdengar satu teriakan keras Tiga orang laki-laki besar berbaju ringkas keluar dari kerumunan orang Seorang diantarnya memegang senjata rantai dengan kuat diayunkannya Rantai dijulurkan hingga lulus Menusuk ke arah punggung Xiaoyam Dua orang lagi menggunakan golok berpunggung tebal Juga bersamaan dari dua arah kiri dan kanan Menyabetkan goloknya pada kiri dan kanan pinggang Xiaoyam Dengan tingkat ilmu silat Xiaoyam Memang lebih tinggi beberapa kelas daripada Liu Tikiya Jika kedua belah pihak bertarung dengan tangan kosong Dia pasti bisa mengalahkannya dalam 50 jurus Tapi saat ini mendadak lawan bertambah tiga orang Dan semuanya menggunakan senjata Walau ilmu silat dia lebih tinggi juga sulit bisa menahan serangan keroyokan ini Maka serangannya jadi tertahan Sekejap saja keadaannya menjadi berbahaya Di depan tontonan banyak orang Empat orang pesilat bertubuh besar Menyerang seorang wanita kecil Sungguh sangat tidak pantas Tapi masing-masing orang itu seperti hanya menyapu es di depan pintu sendiri Walaupun ada orang yang bersimpati Tapi siapa yang mau melibatkan diri pada pertikaian dunia persilatan Di saat orang membicarakannya Mendadak terlihat satu bayangan putih masuk ke dalam arna pertarungan Kemudian terdengar beberapa jeritan mengerikan Pertarungan yang sengit itu Mendadak berhenti Yang membuat orang jadi heran adalah tiga orang laki-laki besar yang bengis itu Semuanya sudah tergeletak di atas tanah Dibandingkan dengan mayat Mereka hanya punya kelebihan satu nafas saja Liu Xiaoya dari perkumpulan walet tunggu bengong seperti patung Wajahnya penuh dengan sikap ketakutan Di sisi lain, kecuali wanita baju merah Xiaoyam yang ikut bertarung Hanya ada seorang remaja tampan berbaju putih yang berdiri santai Jelas tiga orang anak buahnya Liu Ti Kiyai sudah direbohkan oleh remaja berbaju pulih ini Liu Ti Kiyai terdiam lama lalu dengan mendengus berkata Tidak diduga Anda adalah seorang pesilat tinggi, marga Liu telah salah menilai orang Remaja berbaju putih berkata dingin Aku orang rendah yang tidak punya nama, tentu saja dipandang sebelah mata oleh Anda Liu Ti Kiyai mengangkat sepasang alis berkata Bocah jangan sombong, jika berani katakan sebutanmu Marga Liu pasti akan menagih sepuluh kali lipat terhadap apa yang telah kau berikan Remaja baju putih berkata Bagus, asalkan kau berminat, Pak Soh Chiu setiap saat menantinya Di dalam hati Liu Ti Kiyai tahu, remaja berbaju putih yang menyebut dirinya Pak Soh Chiu memang bukan lawannya Hanya dengan mata melotot bengi sia lalu membopong tiga laki-laki besar yang terluka Menyusup masuk ke dalam kerumunan orang Pertunjukan telah selesai, wajah tampan Pak Soh Chiu kembali menjadi dingin lagi Dia melirik pada Xiao Yam, satu kata pun tidak berkata, langsung jalan keluar lapangan Sifat yang dingin dan sombong itu masih bisa dimengerti Tapi tidak memandang keberadaan seorang remaja cantik Itu adalah hal yang sulit diterima Apalagi keadaannya di bawah sorotan matu banyak orang Bukankah ini penghinaan yang amat besar sekali Maka setelah Xiao Yam tertegun sebentar Lalu berteriak dan melayangkan telapaknya menyerang Dalam keadaan marah besar Pukulannya menggunakan seluruh tenaganya Pak Soh Chiu tidak menduganya Tenaga telapak yang amat dasyat itu Telah mengenai dengan telak di punggungnya Black Pak Soh Chiu mengeluarkan suara sekali Tubuhnya terdorong maju beberapa langkah Baru bisa berdiri Pelan-pelan dia membalikan tubuh Menggunakan lengan baju yang putih seperti es Mengelap darah di sudut mulutnya Sepasang sorot matu yang tajam Melihat dingin pada Xiao Yam sekali Kita masing-masing sudah tidak punya hutang Aku, pamit, langkahnya sedikit tidak mantap Sepertinya pukulan Xiao Yam tadi Telah membuat dia terluka tidak ringan Tapi dia sedikit pun tidak menghentikan langkahnya Dengan memaksakan diri dia meloncat beberapa kali Menghilang di jalan yang ke arah Lenghaun Dia telah pergi Tapi hati Xiao Yam menjadi sangat tidak enak Dua aliran air matu menyesal Tanpa bisa ditahan mengalir keluar dari sepasang matanya Nona, jangan pedulikan si sombong itu Kita pergi Saja, Chu Soat di sampingnya menghibur Tapi tidak ada gunanya Lama, Xiao Yam menggigit giginya berkata Baik, orang Shichu Kita melihat buku sambil menunggang keledai Kita lihat sambil berjalan Malam telah tiba Angin menjadi dingin Air pun dingin Di dalam angin gunung dan awan malam itu Melayang satu bayangan orang seperti asap Terlihat tubuhnya berlari naik dan turun dengan lincah Dalam sekejap, sudah sampai di bawah sebuah bukit tinggi Sorot matanya yang seperti bintang dingin Melihat-lihat kesekeliling Mendadak dia menghentakan kakinya pada batu gunung Satu garis bayangan putih telah naik ke atas Tapi tubuhnya yang meloncat ke atas Malah mendadak herhenti Lalu seperti bintang jatuh dari langit Berguling-guling jatuh ke bawah Di bawah gunung adalah batu-batu yang tajam Tajam seperti gigi anjing Dia sudah mendapat luka dalam Lidak bisa mengerahkan tenaga dalamnya Jika jatuh ke atas batu yang tajam Maka tidak akan terhindarkan batu Lajam akan menembus perut atau dadanya Manusia siapa yang tidak akan mati Tapi jika dia harus mati di gunung liar ini Sungguh dia tidak sudi Tapi luka dalamnya sangat parah Membuat dia tidak bisa mengerahkan tenaga dalam Tidak ingin mati pun Bagaimana bisa? Setelah mengeluh panjang putus asa Sepasang matanya pun dengan sedih ditutupnya Mendadak Dia merasakan tubuhnya ada yang menarik Sepertinya di udara melayang satu kail dewa Mengail baju putihnya Walaupun dia terluka dalam Dalam keadaan setengah sadar Reaksinya masih tetap gesit Sepasang matanya masih belum dibuka Sepasang tangannya sudah melayang-layang Semelarangkan menangkap Sepasang tangannya yang lemah Tidak ada tenaga Sepertinya mengenai sesuatu Di dalam perasaan dia Ini adalah benda yang empuk Sangat elastis Dia baru saja tertegun Terdengar suara paak Dan dia jadi pingsan Angin malam bertiup palan Bayangan pohon bergoyang-goyang Sinar bulan seperti satu cermin es Menyorot pada wajah cantik yang dingin Dia berdiri bengong Tidak bicara dan tidak bergerak Hampir dua jam lamanya Lama Alis dia yang hitam indah itu Dengan pelan sedikit diangkat Sepasang matanya yang jernih Menyorot satu sinar yang sulit diduga Lalu Dia pelan-pelan menggerakkan tubuhnya Melihat pada remaja berbaju putih Yang pingsan dengan sebalnya Tapi lirikan menyebalkan ini perlahan berubah Perubahan ini diikuti sorot matanya Dari dingin lambat laun menjadi lembut Dari lembut menjadi emosi Di dalam sekejap perubahan-perubahan ini Membuat dia sulit bisa menyesuaikan diri Seperti sumur lama yang terjadi gejolak yang tidak menentu Akhirnya Dia mengangkat remaja berbaju putih yang bernoda darah itu Beberapa kali loncatan masuk ke dalam satu vihara yang megah Dia menaruh remaja berbaju putih di alas ranjang Diam tidak bicara menatapnya Wajah dia sedikit pucat sepasang alis yang panjang Sampai kepelipis sedikit mengkerut Di sudut mulut dan di atas baju di dada Ada bercak-bercak bekas darah Jelas Dia pernah mengalami satu pukulan yang ganas Sehingga mendapatkan luka dalam yang parah Tadi satu tangkapan yang kurang ajar itu Tentu tidak mengandung sesuatu penghinaan Kalau begitu Dia tadi dengan marah melempar dia Bukankah sudah jatuh tertimpa tangga pula? Menyesal Merasa salah Bercampur dengan kekacauan yang tidak bisa dijelaskan dan tidak tenang Lama Dia mengeluh panjang dengan sedihnya Lalu dia mengeluarkan satu botol giyok Menyuapkannya padanya dua butir obat mujarab Dia sedang menunggu perubahan lukanya Tapi hal yang setenang danau Malah diam-diam terjadi riak yang kecil Dia ingin menekan riak itu Tapi pikirannya bergejolak Amarahnya tidak bisa dihentikan Membentuk satu gelombang yang tidak bisa ditahan Akhirnya dia membuka mata Sepasang sorot matanya yang penuh kasih Menata pada wajah yang tampan Alisnya, hidungnya Sepertinya setiap inci mempunyai daya tarik yang membuat orang mabuk Seperti orang minum madu Sehingga dengan bengong Matanya tanpa gerak manatap terus pada dia Mendadak Remaja berbaju putih menggerakkan tangan dan kakinya Mengeluarkan suara keluhan yang pelan Hati dia jadi tergetar Seperti bertemu dengan ular beracun pinggangnya diputar Tergopoh-gopoh keluar melarikan diri Angin menggerakkan pohon tua, sinar bulan menyinari jendela Remaja berbaju putih itu telah lolos dari ancaman dewa maut Seperti telah bermimpi indah Ketika dia membuka matanya Tempat dia rebah ini Malah membuat dia keheranan Ini adalah kamar kecil tempat bersemedi Walau tidak ada selimut sutra Kelambu halus Hio menyala di atas tempat Hio berbentuk hewan Tapi satu titik debu pun tidak ada Bau Hio samar-samar tercium Berada di dalam membuat hati orang merasa jadi lapang dan segar Tapi, dia tidak ada minat tinggal di tempat yang asing ini Lalu dia berjalan keluar dari kamar semedi Melangkah masuk ke ruang sembahyang yang penuh dengan asap Hio Di depan meja sembahyang Bersujud seorang remaja wanita yang hidungnya mancung Mulut munggil Walau dia memakai jubah nikoh Tapi mempunyai rambut panjang yang hitam bersinar Lampu bersinar jernih Suara ketokan kayu dan doa-doa Adalah satu penampilan yang serius Tidak bisa diganggu Tetapi situasi yang serius ini Tidak menutupi penampilan dia yang cantik Lama, dia pelan-pelan bangkit berdiri Sepasang matanya dengan penuh kasih Menatap tajam pada remaja berbaju putih Lalu berkata Si Cu, luka dalamnya baru sembuh Masih harus dirawat Angin malam sangat dingin Silahkan kembali ke kamar semedi untuk istirahat Dengan sepasang alisnya diangkat Remaja berbaju putih dengan wajah acuh berkata Aku masih ada urusan penting Terima kasih atas pengobatannya Budi ini akan kubalas di kemudian hari Begitu perkataannya habis Orangnya sudah berkelebat pergi Sinar lampu masih bergoyang-goyang Orangnya sudah berada beberapa tombak di luar Nikoh remaja tidak menduga Sekali berkata pergi Dia langsung pergi meninggalkan Begitu tidak tahu sopan santun Saat dia loncat keluar vihara Hanya terlihat sinar Bulan seperti air menerangi bumi Bayangan orang itu sudah menghilang Malam sangat dingin Gunung kosong hutan tenang Jubah nikohnya yang besar Berkibar-kibar di tiupangin malam Tapi dia seperti batu gunung yang tanpa roh Sedang berdiri tanpa bicara Jip Nio, putri ketujuh Tanda petik Hatinya sedikit terkejut Dengan cepat dia menggunakan lengan baju Menyeka air matu di sudut matanya Lalu membalikan tubuh memberi hormat Dengan menyatukan telapak tangan Dan pada seorang pendekta tua berkata Bibi guru Tanda petik Jip Nio, siapa dia? Tidak tahu Murid tidak tahu Tanda petik Hai saat gurumu meninggal Pernah mengatakan kau Tidak ada jodoh dengan Buddha Bajumu ada di sini Pergilah Bibi guru, aku Tanda petik Anak itu sangat berbakat Bisa dikatakan jarang yang berbakat Seperti itu Aku mendoakan kau Tidak menunggu Jip Nima menjawab Dia sudah membalikan tubuh melayang pergi 0DW 0 Suara guntur yang amat keras terdengar Titik hujan sebesar kacang sudah turun ke bawah Tanah liar yang sangat luas Hampir semuanya tertutup hujan Di dalam hujan lebat ini Malah ada satu bayangan putih berlari dengan cepatnya Walau seluruh bajunya sudah asah Kuyuk Tubuhnya tetap meloncat-loncat Tetap gesit dan cepat Mengejutkan orang yang melihatnya Akhirnya Hujan berhenti Bulan bersinar kembali Gunung dan hutan yang sudah dibersihkan oleh hujan Pemandangannya semakin segar Pesoh Ciu sudah menemukan satu tempat untuk berteduh Dia mengambil beberapa batang kayu Menyalakan api Lalu melepaskan bajunya dan mengeringkan di atas api Mendadak ada angin aneh yang bertiup menerbangkan bajunya Dia seperti kupu-kupu yang amat besar Melayang-layang di udara Dia tertegun Sungguh sial sekali Setan juga sampai datang mempermainkan orang Sampai angin dan hujan juga mengganggu Aku dia mengikuti bajunya yang melayang-layang Dia berlari sampai di satu hutan Bajunya di udara mendadak berbelok Masuk ke dalam hutan itu Sungguh sulit dibayangkan Apakah di hutan ini bersembunyi setan Dia mengangkat alis Menyusup masuk ke dalam hutan Matanya melotot mencari ke segala arah Mendadak hatinya tergetar Ternyata baju putihnya menggantung di atas sebuah cabang pohon besar Dan ada satu kertas merah Menempel di atas baju Melayang-layang ditiup angin Dia mendengus Mengulurkan tangan Menurunkan baju dan kertas itu Dia melihat di bawah sinar bulan Di atas kertas tertulis begini Masuk ke dalam tanah larangan Harus diberi hukuman kecil Bocah Kau telah terkena racunku Sungguh malapetaka yang tidak diharapkan Pemilik hutan larangan ini hingga marganya apa Namanya apa dia juga tidak tahu Tahu-tahu dirinya sudah lerkena racun Jangan kata dia masih remaja yang emosinya tinggi Walau seorang tua yang bisa menahan diri Juga sulit bisa menerima hal ini Maka dia mengibaskan telapaknya Dan terdengar suara SST Kertas yang tipis itu Seperti pisau tajam menancap di atas batang pohon besar Bocah Tampaknya kau pemarah sekali HMM Tanda petik Sebuah suara kecil terdengar Dari dalam hutan di sisi tubuhnya Dia bergerak seperti elang menerjang ke arah datangnya suara Terdengar pohon dan daun bersuara SST SST tanah liar Ini sangat sepi Sampai seekor burung terbang pun tidak ada Bagaimana mungkin bisa ada orang? Dia mencibirkan bibir Bibir merah yang seperti memakai lipstik merah Tersenyum dingin menakutkan orang Sedikit menggerakkan serasang lengannya Seperti asap tipis Melayang ke atas puncak pohon yang bergoyang-goyang Matanya mencari ke segala arah Terlihat di atas tanah liar Sepuluh tombak lebih ada satu bayangan hitam sedang berlari dengan cepatnya Bangsat keji Jika siowya bisa menangkapmu Tidak merobek-robek kau itu baru aneh di dalam hati sedang bicara Tapi kakinya sedikit pun tidak diam Baju putih melayang-layang Cepat laksana angin ribut Mengejar dari belakang orang itu Namun, bayangan hitam itu seperti air derasawan mengalir Dia hampir mengerahkan tenaga dalam sampai puncaknya Tapi tetap saja tidak bisa memperpendek jarak satu inci pun Dan juga bayangan hitam itu tidak lari hanya lurus saja Dia lari mengitari rimba ini Tanpa alasan meracuni orang Malah masih sengaja mempermainkan orang Bagaimana orang bisa tahan setelah sekali berteriak Dia sudah mengerahkan ilmu meringankan tubuh Coyang Kiyu Tiong Hui Ilmu hebat yang hanya dimiliki oleh Shin Chiyu Samkot Bagaimanapun tidak seperti ilmu silat biasa Hanya dalam waktu seperminuman teh Dia bukan saja sudah dapat mengejar bayangan hitam itu Dan juga berhasil menghadang jalannya orang yang melarikan diri Bocah, kau sungguh hebat Aku sampai bisa dihadang olehmu Ternyata dia adalah seorang tua yang rambutnya acak-acakan Seluruh rubuhnya kotor seorang pengemis Melihat usianya, hanya 50 tahun lebih Tapi bicaranya seperti orang tua yang penuh pengalaman sekali Pesoh Ciyu mengangkat alis berkata Kita sama sekali belum pernah bertemu Anda malah mencuri baju dan meracuni aku Melakukan tindakan yang sangat hina Jika Anda tidak bisa memberikan alasan yang tepat Jangan salahkan aku bertindak kejam Pengemis itu membuka mulut tertawa keras beberapa saat berkata Bagus, aku orang tua sudah berkelana di dunia persilatan puluhan tahun Akhirnya malah masih membuat seorang angkatan muda meminta pertanggung jawaban Sungguh zaman sudah berubah Hati orang sudah tidak seperti dulu lagi Hektometerpek Soh Ciyu dengan angkuh Aku tidak ada minat bertengkar denganmu Berikan obat penawar racunmu Mungkin kita masih bisa merundingkannya Pengemis merasa aneh berkata Obat penawar? Kau ingin obat penawar racun apa? Aku orang tua sampai khas ingin minum lapar Ingin makan juga harus menunggu orang beramal Kau meminta obat penawar racun padaku Bukankah itu salah alamat? SSST Terdengar suara aneh Im Cukiam sudah dicabut keluar Dalam getaran hawa pedangnya Samar-samar mengandung hawa pembunuhan Pemuda tampan yang sudah kenyang mendapat ejekan orang Amarahnya seperti sudah sampai puncaknya Wajah pengemis sedikit berubah Tapi lalu dengan cepat kembali ke asal wajahnya Penuh dengan tertawa main-main berkata Bocah, aku orang tua kecuali sedikit miskin Tidak berbeda jauh dengan kau bocah kecil Jika kau melihat aku tidak berkenan di hati Kita kakek dan cucu bisa bermain-main beberapa jurus untuk mencobanya Dia menghentikan wajah tidak seriusnya Membalikan lengan merogoh ke belakang Dari belakang tubuh mengeluarkan sepasang sumpit besar yang hitam pekat Panjangnya sekitar 2 kaki 5 inci Kakinya dibuka sedikit Menampilkan posisi siap bertarung Melihat senjata yang jarang terlihat itu Dalam hati Pek Soh Chiu diam-diam terkejut Dia tidak menduga pengemis yang biasa-biasa ini Ternyata adalah Ho Kui, setan lapar Ouyang Yangit yang julukannya setingkat dengan Sian Put Cie Dewa miskin, 30 tahun yang lalu Tapi dia seperti anak sapi yang baru lahir Yang tidak takut pada hari mau Tidak peduli kau adalah dewa miskin kek Setan lapar kek Jika sengaja menggodaku Meski bukan lawan seimbang juga harus dihadapinya Setelah dia meneguhkan hati Dia jadi tidak pikir panjang lagi Pedang panjangnya Disabetkan miring Melancarkan jurus Chiu Sui Eng Hong Angin musim gugur mendadak bertiup Seperti air raksa tumpah ke tanah menerjangnya Oh Kui Ouyang Yangit berdiri tegak sepera gunung Menunggu sinar pedang mengurung tubuhnya Dia baru membagi sepasang sumpitnya ke kiri dan kanan Sekali berputar-putar Menusuk-nusuk Dalam sekejap dia telah menyerang sebanyak 9 jurus Di dalam hati Pek Soh Chiu terkejut Dia tidak tahu jurus apa yang digunakan Oh Ouyang Yangit Dia hanya merasakan dari lingkaran dan tusukan sepasang sumpitnya Ada angin bertenaga kuat Mengarah pada ke-36 jalan darah penting di seluruh tubuhnya Jurus Im Chiu Kiam yang menakutkan setan dan dewa itu Malah tidak bisa leluasa dikembangkan Hampir satu jurus pun tidak bisa dipakai menyerangnya Tapi walaupun dia baru pertama kali bertemu dengan pesila yang setinggi ini Dia tetap bisa tenang Jurus-jurus aneh Im Chiu Kiamnya segera dikeluarkan semua Bersamaan itu matanya menatap tajam Memperhatikan arah serangan sepasang sumpit lawannya Dia ingin mengambil kesempatan kekosongan lawan Mencari telik kelemahan jurus lawannya Tangan kirinya diam-diam mengumpulkan tenaga ilalam Lima jari panjang yang kemarahan Pelan-pelan berubah warnanya Asalkan berubah jadi putih seperti giok Maka dia bisa menggunakan Pou Chi Xin Kang Membunuh lawan yang kuat ini Tapi Oh Kui Oh Yang Yangit Orang yang berpengalaman Mana mungkin dia tidak bisa melihat apa tujuannya Pek Soh Chiu Maka dia mempercepat sepasang sumpitnya Menimbulkan suara gemuruh angin Saat sepasang Telapaknya digerakan Menggetarkan awan mengalir rembun berputar Rumput dan batang pohon berterbangan Tekanan yang sebesar gunung ini Memaksa Pesoh Chiu melangkah mundur ke belakang Tapi Oh Kui Oh Yang Yangit Sepertinya tidak menyerang sepenuh hati Setelah dah menyerang beberapa saat Mendadak tertawa keras Tubuhnya mundur satu tombak lebih Menyimpan sepasang sumpitnya Dengan sorot metu yang dalam menatap Pek Soh Chiu berkata Siaw Pek, kita tidak perlu menghabiskan tenaga dengan sia-sia Aku juga sudah puas bermain Mari kita berbincang-bincang saja Pesoh Chiu marah sampai mengangkat alis berkata Ilmu silatku walau tidak begitu hebat Juga tidak bisa Dihina begitu saja oleh Anda Tidak bertarung juga boleh Kita mencoba lagi beberapa jurus dengan tangan kosong Oh Yang Yangit tertegun Seseorang jika ingin sukses Ilmu silat dan kesabaran satu pun tidak boleh kurang Kau bocah kecil menemani aku bermain beberapa jurus Apakah itu merendahkan harga dirimu? Hektometer Pek Soh Chiu berkata Kalau begitu ciam puai yang sudah diam-diam meracuni aku Tidak tahu itu harus bagaimana menjelaskannya Hahaha Oh Yang Yangit tertawa keras sejenak Berkata, bocah bodoh Jika aku benar meracunimu Apakah kau masih punya nyawa sampai sekarang? Di dalam hati Pek Soh Chiu tertegun Diam-diam dia mengerahkan tenaga dalam mencobanya Benar saja jalan darah dia lancar semua Sedikit pun tidak ada tanda-tanda Terkena racun Maka dia mengepal sepasang tangannya Membungkukan tubuh Kekesalan ciam puai telah terpuaskan Aku sekarang pamit saja Tanda petik Kek Oh Yang Yangit batuk sekali katanya Anak muda segalanya bagus Cuma kurang kesabaran saja Baiklah, kaki tumbuh di tubuhmu Jika kau tetap ingin pergi Aku orang tua juga tidak bisa berbuat apa-apa Tapi kita telah bertemu itu Artinya ada jodoh Apakah kau bisa menyanggupi dua hal padaku? Pesoh Chiu tertegun Berkata Silahkan ciam puai katakan lebih jelas lagi Oh Yang Yangit berkata Pertama, kau bocah memang orang yang menarik Jika tidak merasa hina berteman dengan Oh Kui Mari kita bersumpah menjadi teman Kedua, dunia persilatan sekarang ini sedang terjadi gejolak Menandakan keadaan akan terjadi pertarungan Kau harus berlapang dada Menanggung tanggung jawab terhadap keselamatan dunia persilatan Sejenak katanya berhenti lalu melanjutkan Aku masih punya satu urusan isma harus diselesaikan Dua tahun dari sekarang Aku akan ke dunia persilatan lagi mencarimu Pesoh Chiu dengan riang berkata Perintah Ciam Pue So Chiu mana berani tidak menurut Setelah dua tahun kemudian Aku tentu akan terhormat mendengar perintahmu Sekarang aku pamit Setelah Pek So Chiu meninggalkan Oh Yang Yangit Dia berlari dengan cepatnya Sampai langit di timur menjadi putih Baru dia beristirahat di bawah satu lereng gunung Penaga manusia ada batasnya Semalaman tidak tidur tidak istirahat Dan juga telah mendaki entah berapa banyak bukit Walaupun ilmu silatnya sangat tinggi Tetap saja merasakan seluruh tubuhnya lelah dan lapar Maka akhirnya dia menutup metu Tidur di bawah satu pohon besar Saat sinar matahari menusuk mata Dia baru bangun dari tidur Hal pertama yang harus dikerjakan Tentu saja mencari makanan untuk mengisi perutnya yang lapar Dia menelusuri gunung berjalan ke depan Dia menemukan satu kampung kecil yang terdiri beberapa rumah pemburu Dari dalam bungkusannya dia mengeluarkan sebuah topeng dari kulit manusia Menyamar sebagai seorang sastrawan setengah bayar Sesudah itu baru mendatangi sebuah rumah gubuk yang pintunya tidak tertutup rapat Apa ada orang? Aku, orang yang numpang lewat Tanda petik Pesoh Ciu tidak punya pengalaman di dunia persilatan Terhadap hal mengunjungi orang asing untuk minta makanan Lebih-lebih tidak pernah melakukannya Walaupun dia punya uang untuk membayar Tapi kata-katanya tetap ada perasaan tergagap-gagap sulit diucapkan Kerek satu suara pelan terdengar Sepasang daun pintu dibuka Pek Soh Ciu melirik pada orang yang berdiri di depan pintu Tidak terasa metu jadi merasa terang Dia adalah seorang nyonya muda yang berhidung manjung beralis seperti bulan Penampilannya anggun sederhana Di dalam penampilannya yang anggun alami itu Sepertinya terselubung sedikit kegusaran Dia melihat pada Pek Soh Ciu mau bicara tapi tidak jadi lama Baru dengan sedih mengeluh berkata Kau, hai, akhirnya kembali juga Tanda petik Apa Pek Soh Ciu seperti patung batu Sedikit tidak bisa merabah kepala sendiri Sehingga dengan perasaan aneh berkata Nyonya Kau berkata, aku akhirnya kembali juga Dia baru saja berhenti bicara Nyonya muda itu mendadak menutup wajah dengan sedihnya menangis Pek Soh Ciu terkejut sekali Tidak tahu ada masalah apa membuat dia jadi menangis sedih Sejenak dia menjadi salah tingkah Lama, nyonya muda itu menghentikan tangisnya Kepalanya sedikit diangkat Menampakkan bungali berteteskan hujan Tingkah yang sangat membuat orang kasihan Dengan sedih menatap dia Ini adalah situasi yang sulit bisa dimengerti dia Dan juga keadaan yang serba salah Dia terdiam sejenak Baru dengan sekali batuk perlahan berkata Hujin ada kesulitan apa Asalkan aku sanggup Tanda petik Nyonya muda itu melotot Dengan nada kesal berkata Meninggalkan rumah selama lima tahun Tidak Mempedulikan ibu yang sudah tua dan istri di rumah Hari ini setelah capai berkelana kembali ke rumah Malah berpura-pura bodoh Tidak mengaku anggota keluarga Kau kau sungguh keji sekali Kek, hujin kau Dia dibuat bengong oleh nyonya muda Menghadapi situasi yang tidak masuk akal ini Sesaat tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya Tiba-tiba terdengar suara batuk pelalan Dari luar pintu jalan mendekat seorang nenek tua beruban yang ine-inegang tongkat jalan Seorang pelayan wanita kecil berbaju hijau mengikuti dari belakangnya Berjalan gemetaran mendekati Pek Sohciu Dia menghentikan langkah Dengan sepasang Mete berlinang air mete Memperhatikan Pek Sohciu dari atas sampai ke bawah Satu ama Baru dengan suara gemetar emosi berkata Tikie Akhirnya kau kembali juga Ibu hidup tidak lama lagi Jika kau masih tidak kembali Itu akan menyulitkan istrimu Wajah nyonya muda itu menjadi merah Sorot metu yang menyiratkan benci sayang dan malu Melihat aljam pada dia Di bibir munggilnya keluar suara pelan ibu Lalu dengan malunya menundukan kepala Sampai sekarang Pek Sohciu baru sadar Ternyata putri dan neneknya ini salah mengenal orang Sehingga dia merubah wajah jadi serius Mengepal sepasang tangan menghormat berkata Aku bukanlah putra anda Tanda petik Nenek tua menghentakan tongkatnya Dengan suara gemetar berteriak Liu Tikie Kau binatang yang tidak tahu balas budi Bagian mana dari istrimu yang tidak baik Kau malah berani menolak keinginan ibu Sudah lima tahun melarikan diri menghindar perkawinan Sekarang, Heng, malah sampai ibu sendiri juga tidak diakui Oh Tuhan, keluarga Liu sebenarnya telah melakukan dosa apa Tanda petik Karena terlalu emosi belum lagi perkataannya habis Mendadak tubuh nenek tua itu roboh ke tanah Kejadian ini datang tidak diduga Pesoh Ciu tidak bisa dia melihat orang akan mati Tidak menolong Tidak menunggu tubuh nenek tua menyentuh tanah Tubuhnya bergerak Dia sudah membopong tubuhnya Lalu mengulurkan telapak tangan kanan Menepuk pelandi Punggungnya Nenek tua itu lalu memuntahkan dahak yang kental Sepasang matanya berlinang air mata Pesoh Ciu mengeluh Dia membalikan kepala berkata pada nyonya muda Harap kau bopong nenek tua masuk ke dalam untuk beristirahat Aku Tanda petik Nenek tua mendadak berteriak Tidak, kau ikuti dia, Xiao Cheng Bopong aku masuk ke dalam Xiao Cheng adalah pelayan berbaju itu Dia menyahut sekali Lalu maju ke depan membopong nenek tua Berjalan masuk ke dalam rumah gubuk Nyonya muda melirik pek Soh Ciu sekali Lalu membalikan tubuh melengguk dengan langkah pelan masuk ke dalam Melihat pek Soh Ciu tidak mengikutinya Dia menghentikan langkah dengan sedih berkata Rumah ini sederhana Kau tidak sudi masuk Hai pek Soh Ciu menggelengkan kepala berkata Hujin salah paham Aku ini sungguh bukan suami anda liuti kie Tanda petik Hektometernyonya muda mengangkat alis Dingin berkata Walau dibakar jadi abu Aku tan liceng tetap bisa mengenalmu Hai Tanda petik Mendadak di hati pek Soh Ciu bergerak Dia terpikir Xiao Ya perkumpulan Cian Yang pernah bertarung dengannya Bukankah namanya liuti kie Sehingga, dia tertawa-tawar Terpaksa melepaskan topeng kulit manusia di wajahnya berkata Tidak diduga topeng ini Malah mirip dengan wajahnya suami anda Nyonya muda terkejut Dan bengong cukup lama oleh perubahan yang terjadi di depan mata Lalu dengan sedih mengeluh berkata Kalau begitu, liuti kie sudah mati pek Soh Ciu sedikit ragu berkata Aku pernah bertemu dengan seorang yang bernama liuti kie Apakah dia itu adalah suamimu? Aku tidak berani sembarangan menuduhnya Lalu dia menceritakan liuti kie yang sekarang ini adalah Xiao Ya-nya perkumpulan Cian Nyonya muda tan terdiam beberapa saat Katanya, bisakah beritahukan nama Tuan? Aku pesoh Ciu penduduk kota kuno Soa Se Aku ada satu permintaan Tidak tahu apakah Xiao Ya bisa menerimanya Asalkan di dalam kemampuanku Tentu tidak akan mengecewakan Hu Jin Hai, nenekku mengharapkan putranya pulang sudah lima tahun Sehingga meto hampir buta oleh air mete Jika mendadak tahu Xiao Ya bukan liuti kie Pukulan yang sangat berat ini Pasti tidak akan bisa diterima oleh orang tua yang tidak lama lagi akan mati Sehingga Tanda petik Maksudnya adalah Tanda petik Jika Xiao Ya sementara bisa menggantikan suamiku Bukan saja akan menyelamatkan satu nyawa Tanda petik Ini, hai, aku punya dendam yang harus dibalas Sungguh tidak bisa tinggal lama di sini Apa? Asalkan menunggu beberapa hari Aku bisa pelan-pelan menjelaskan pada nenek masalah sesungguhnya Mengenai titik kita Titik Xiao Ya tidak perlu khawatir Pek Soh Chiu dengan terpaksa mengeluh lagi Diam-diam memakai kembali topeng kulit manusia ke wajahnya Xiao Ya, silahkan Tan Li Cheng gembira Dia membawa Pek Soh Chiu ke sebuah kamar tidur Lalu menyiapkan makanan dengan langsung turun tangan sendiri Dia melayani Pek Soh Chiu hingga membuat Pek Soh Chiu jadi merasa tidak tenang Tapi dia telah menyanggupi permintaannya Terpaksa selama beberapa hari ini diam-diam Dia menahan diri Di dalam keadaan tidak ada kegiatan ini Dia memusatkan seluruh pikirannya pada empat jurus hebat yang ada di atas pota wulong tuwi Setelah siang malam mempelajarinya Akhirnya dia mendapat hasil lumayan Suatu kali di saat bangun dari bersemedi Tampak Tan Li Cheng berada di hadapannya sedang memegang cangkir teh Dia berdiri di pinggir ranjang Sepasang matanya yang sejernih air dengan penuh rasa cinta menatapnya Hu Jin seperti Kek, kek, aku sungguh sulit menerimanya Dengan sopan dia menolaknya Terhadap rasa cinta seperti ini Dia merasa sulit menikmatinya Tan Li Cheng sedikit tersenyum Lalu duduk di sisinya Walaupun pura-pura menjadi suami istri Melaksanakan kewajiban suami istri juga tidak halangan Mengapa kau harus begitu sungkan? Tidak Kata Pesoh Chiu dengan tegas Ini adalah siasat yang terpaksa dilakukan Dan sementara, kita bukan saja tidak boleh melakukan kewajiban suami istri, orang lain Juga tidak boleh tahu Jika tidak, di kemudian hari nanti Meski kita menjelaskan bagaimanapun suamimu tidak akan bisa mempercayainya Tan Li Cheng sudah bertekad, katanya Liu Ti Kie berhati kejam Dia sudah mengampil keputusan Ini adalah tindakan yang pintar Dia tidak mau melupakan dendam tanpa membalasnya Dia tidak mau di tempat ini mendapatkan nama buruk Maka dia memilih jalan yang benar Berlari ke arah selatan Menelusuri Lenghun, kota Keng Langsung menuju Song Chiu 0-0 DW 0-0 Sinar pagi yang indah Diam-diam merayap naik ke atas puncak bukit Siausu Di dalam kuil Siau IIM yang namanya menggemparkan dunia persilatan Terdengar suara sembahyang Suara lonceng yang damai dan agung terdengar Berdentangan, menyebar ke segala arah tanpa bisa dihentikan Membuat orang terhadap gunung dengan ternama kuil bersejarah ini Timbul satu perasaan yang memujanya Namun suara sembahyang itu mendadak terhenti di tengah Di depan kuil yang terhormat dan tenang ini Keluar sekelompok huasjo dengan wajah gelisah Mereka mengangkat kepala melihat jauh ke atas langit Sepertinya di puncak bukit gunung yang ternama ini Terjadi sesuatu hal yang aneh Memang tidak salah Di atas puncak bukit Siausu muncul seekor kuda putih Yang meringkik sambil mengangkat kepalanya Penampilannya sangat gagah Sepertinya sedang menantang para huasjo Siaulim Dan di atas kuda putih Duduk seorang remaja berbaju putih Bajunya berkibar-kibar ditiup angin di bawah sinar mentari Yang menerangi seluruh gunung Lampak gagah seperti dewa Para huasjo Siaulim yang melihatnya hatinya berdebar-debar Wajah menjadi tegang Tiba-tiba, satu suara siulan nyaring Terdengar dari kejauhan di puncak bukit Siausu Tubuh remaja berbaju putih sudah melayang dari atas kuda Di bawah sinar pagi yang cerah persis seperti dewa terbang di siang hari Di udara dia melakukan satu belokan Sepasang lengannya sedikit dibuka Menggetarkan pelan lengan baju yang besar Rubuhnya bergerak cepat Laksana kilat menyambar Dalam sekejap seperti segumpal kapas Melayang ringan turun di depan Para huasjo yang wajahnya sedang tegang itu Huasjo kuil Siaulim yang mempunyai kepandayan hebat banyak sekali Namun, ilmu meringankan tubuh sehebat remaja berbaju putih ini Mereka baru pertama kali menyaksikannya Maka dalam ketakutannya Mereka menambah kewaspadaannya Met remaja baju putih seperti kilat menyambar Dengan angkuh melirik pada para huasjo Siaulim berkata Siapa yang menjadi ketua perguruan Siaulim? Aku ada hal ingin bertanya padanya Omid suhut sebuah ucapan Buddha terdengar Lalu keluar seorang huasjo tua yang wajahnya bulat seperti bulan purnama Dia menegakkan telapak tangannya memberi hormat Pinceng Pek Kui, sebagai ketua Siaulim, si cu kecil ingin bertanya apa? Remaja berbaju putih melihat pada Pek Kui Taisu Wajahnya jadi dingin, lalu berkata Aku tidak bermaksud membunuh orang Asalkan huasjo mau menjawab dengan jujur beberapa pertanyaanku Pek Kui Taisu berkata Seorang huasjo tidak akan berkata tidak jujur Yang aku tahu pasti aku katakan Bagus, mohon tanya Ketua kuil terdahulu anda Pek Leng Taisu Mengapa bisa menghilang? Si cu kecil ada hubungan apa dengan sincius Mku terharap huasjo jawab dulu pertanyaanku Kakak sepergumanku diundang orang untuk mengunjungi sincius Semkot, tapi begitu pergi lalu Hahaha, berkunjung Dengan memakai topeng, berkomplot melakukan pembunuhan Kunjungan apa yang dikatakan oleh huasjo? Wajah Pak Kui Taisu berubah Hang Tio Siaulim terdahulu Kedudukannya sangat tinggi Si cu kecil bagaimana bisa sembarangan menuduh orang Remaja berbaju putih dengan sinis mendengus dingin Aku masih belum mengatakan masalah mereka menggunakan gotokcian Dan secara sembunyi-sembunyi menyerang Terhadap kuil anda aku sudah memberi muka Lalu dimana suhengku sekarang? Walau sincius Mkot Tidak bisa lolos dari serangan keroyokan hina ini Tapi para penyerang gelap ini Tidak satu pun bisa menyelamatkan jiwanya Tanda petik Apa si cu kecil keturunan sincius Mkot? Kalau begitu suhengku pasti dibunuh oleh sincius Mkot Apakah aku keturunan sincius Mkot atau bukan? Aku tidak bisa memberitahukan sekarang Tapi suhengmu, Pek Leng Taisu bukan mati di tangan sincius Mkot? Siapa yang telah membunuh kakak suhengku Lakjiu Jinwan Giampo? Si cu kecil menyaksikan dengan metu kepala sendiri Percaya atau tidak terserah? Si cu kecil masih ada urusan apa? Aku ingin tahu, dulu suhengmu sebenarnya diundang oleh siapa? Aku tidak mengetahuinya Kalau begitu terpaksa aku menggunakan kekerasan si cu kecil ingin bagaimana? Gigi dibalas gigi, mencuci kuil siyaolin dengan darah Tanda petik Om itu hut, siyaolin bukan tempatnya untuk si cu kecil membuat tonar Hahaha, 72 jenis ilmu hebat dari kuil siyaolin Tidak satu pun yang tidak mengejutkan dunia Jika aku tidak mencobanya sendiri Mungkin seumur hidup aku akan menyesal Hwasio bersiaplah Perkataannya belum habis Sepasang telapaknya telah melancarkan serangan Dua tenaga tersembunyi Satu keras satu lembut Seperti gelombang samudera menerjang ke arah dada Pekhwi Taisu Pekhwi Taisu mendengus Lalu mengibaskan lengan bajunya Pukulannya remaja berbaju putih yang keras dan dasyat Seperti kerbau tanah Sungai masuk ke laut Segera menghilang tidak berbekas Tapi tenaga yang lembut malah menerobos masuk di antara tenaga dalam Pekhwi Taisu Tenaga yang sangat lembut tapi bergelombang itu Tetap menerjang ke arah Pekhwi Taisu Pekhwi Taisu diam-diam terkejut Tubuhnya tidak goyah Kim Kong Cu Te Kim Kong menancap di tanah Segera bereaksi Walau demikian tubuhnya bergoyang dua kali Baru dapat menghilangkan tenaga lembut yang dasyat Seorang ketua perguruan yang begitu agung kedudukannya Ilmu silatnya bisa dibayangkan tinggi apa Tapi hanya dalam satu jurus Telah diungguli oleh seorang remaja yang tidak ternama Kejadian ini membuat wajah parahu asyo siaulim yang kaku tanpa ekspresi Segera menunjukkan wajah terkejut dan gentar Wajah tampan remaja berbaju putih yang dingin seperti es Jadi menambah rasa dinginnya Dia memutar telapak tangan kanannya Akan kembali menyerang Tiba-tiba penyambut tamu siaulim Pekhwi Taisu Meloncat keluar berteriak Situ kecil tunggu dulu Aku masih ada hal yang ingin ditanyakan Remaja baju putih menarik kembali lengan kanannya Berkata dingin Silahkan katakan Tadi ketua kami pernah menanyakan Apa hubungannya Situ kecil dengan Situ Samkot Situ kecil masih belum menjawabnya Apa wajah merasa ini sangat penting? Betul Situ kecil mengapa mencari perguruan kami untuk balas dendam? Pasti ada satu alasan yang sangat penting Apakah tidak bisa karena didorong oleh rasa ingin tahu? Hanya karena rasa ingin tahu Lalu Situ kecil melakukan pembunuhan besar-besaran Ini harus melihat bagaimana sikap Kuwilanda Jika Kuwilanda bisa menjawab dengan jujur pertanyaanku Pek Sohciu tidak ada minat melakukan pembunuhan besar-besaran Wajah Pekhwi Taisu berubah Katanya, keturunan Situ Samkot Pasti punya ilmu silat yang mengejutkan orang Aku ingin mencoba ilmu silatnya Situ dengan Lohontin Barisan Buddha Suci Tidak tahu Situ kecil berani tidak? Pesohciu mengangkat alis Matanya mengeluarkan hawa membunuh Bagus sekali Aku sudah datang ke Sio Lin Jika tidak mencoba Lohontin yang terkenal di dunia persilatan Aku akan menyesal seumur hidup Hwa Sio silahkan Tanda petik Pek Kuo Taisu mengambil satu tongkat Hwa Sio lain seorang murid yang ada di belakangnya Lalu tongkatnya diangkat dan diayunkan Satu persatu bayangan yang seperti naga meluncur Dan muncul di depan kuil Dengan ilmu terhebat yang dimiliki perguruan silat yang sangat ternama di dunia persilatan Menghadapi angkatan yang masih sangat muda Tindakan Pek Kuo Taisu ini bukan saja tidak pantas Malah belum pernah terjadi dalam sejarah Tentu saja ketua Sio Lin Pek Kui Taisu bisa mencegahnya Tapi baru saja bibirnya terbuka ingin berkata Tapi tidak ada suara yang keluar Akhirnya terjadi peristiwa yang membuat perguruan Sio Lin mendapat malu Pesohciu sedikit pun tidak gentar menghadapi Lohontin yang terkenal di dunia persilatan ini Setelah bersiul panjang yang nyaring Tampak baju putihnya melayang miring Tubuhnya menerjang seperti anak panah Dalam sekejap, sudah masuk ke dalam barisan yang penuh bayangan golok dan tongkat Bayangan tongkat dan golok berputaran Di sekelilingnya terdengar suara saa Saa, para murid Buddha yang seharusnya penuh welas asih Telah berubah menjadi penjagal yang penuh hawa membunuh Mereka membuat barisan menjatuhkan tenaga dalam di antara mereka secara aneh Lalu suara saa, saa, yang keluar semakin cepat Dalam barisan Lohontin sudah menggulung angin kencang Angin kencang itu berputar-putar Makin lama makin bertambah kencang Jika orang yang dikurung di dalam Lohontin itu tidak dapat menahannya Hanya dengan tekanan angin kencang ini saja Sudah bisa membuat orang binasa Pesoh Chiu jadi terkejut Sekarang dia baru tahu Lohontin yang ternama di seluruh dunia persilatan Memang benar-benar hebat bukan nama kosong belaka Tapi dia tidak rela mengaku kalah begitu saja Keturunannya Sin Chiu Semkut bukan orang yang takut akan mati Dia berteriak Nyaring, dengan cepat mengayunkan tangan kanannya Memukul dengan sebuah tenaga keras yang amat dasyat Pak Ak terdengar suara keras Ternyata pukulannya malah terpental kembali Dengan satu tekanan yang sebesar gunung ikut datang menekannya Dia tidak bisa bertahan terpaksa mundur beberapa langkah ke belakang Sebuah sinar pembunuhan muncul di antara alisnya Mendadak tubuhnya berputar Sepasang lengan diayunkan Keturunan Sin Chiu Semkut yang wajahnya dingin Dalam sekejap berturut-turut memukul delapan kali Hawa yang dalam seperti lautan Diikuti dengan suara siulan yang menggetarkan hati dari arah berbeda-beda Menggulung keluar cepat seperti kilat Serangan cepat beruntun yang menakutkan orang Mi Tidak bisa diikuti mata manusia Barisan Lohontin yang amat kuat Menghadapi serangan beruntun yang icpat dan keras Dipaksa berhenti berputar Hati Pekuot Taiso tergetar Dia tidak menyangka anak yang masih remaja Bisa memiliki ilmu silat sehebat ini Tanpa sadar dia mengerutkan alis Timbul niat membunuhnya Mulutnya berteriak melancarkan jurus hutbun Chusaihou Auman singa dari aliran Buddha Dalam Lohontin pun terjadi perubahan yang drastis Sengatan mengalirawan berputar Sinar golok menyilaukan mata Gulungan hawa yang tidak tampak mendadak Seperti muncul dari bawah tanah Dengan dasyat gelombang pasang Dari segala arah menerjang kepada Pek Sohchiu Sepertinya di lapangan seluas 10 tombak Di dalam barisan Lohontin tidak bisa ditemukan sedikit celah pun Barisan ini bergerak semakin cepat Begitu berputar satu putaran Gulungan senjata yang dingin menusuk tulang Menyerang berturut-turut 9 jurus Pek Sohchiu menghunu Simchukiam Juga mengeluarkan jurus Simchukiam yang terhebat Tapi setiap menerima satu jurus serangan golok Dia harus mengerahkan 80% lebih tenaga dalamnya Waktu terus berlalu Tenaga Pek Sohchiu juga semakin melemah Keringat bercucuran Menetes ke tanah yang keras Dia tahu keadaannya sangat tidak menguntungkan Bertarung dengan kera keras lawan keras Dia sendiri pasti sulit bisa menahan sampai 100 jurus lebih Dalam keadaan tidak dapat berbuat apa-apa Terpaksa dia bertarung sekuat tenaga Segera dia memasukkan Imchukiam ke dalam sarungnya Dari dalam dadanya dia mengeluarkan senjata Poulong Tui, mulutnya berteriak dengan nyaring Poulong Tui yang bersinar hitam Dengan kecepatan kilat dipukulkan kepada sinar golok Dan bayangan tongkat yang ada di depannya Inilah jurus pertama Ciaw Jethui Tui Bor terbang matahari muncul Dari jurus pembuka Poulong Kyohoat Sembilan jurus bor membuka dan membelah Baru saja bor menerjang Angin dan geledek seperti bergerak Senjata itu seperti batang besi dibakar sampai merah Mendadak ditancapkan ke air yang dingin Terdengar suara SSS SSS Yang mengerikan bagi yang mendengarnya Begitu sinar hitam sampai Darah dan daging berterbangan Lohantin yang amat sangat kuat Di dalam serangan Poulong Tui Jadi seperti kayu lapuk Tidak tahan satu pukulan pun Hantaman bor besi yang menggetarkan bumi dan langit ini Membuat Lohantin hancur Tercerai berai Wajahnya Pek Soh Chiu juga telah berubah penuh senyum Bagaimanapun juga Perguruan Xiao Lim adalah salah satu perguruan aliran putih Asalkan mau memberitahu siapa otak yang Secara menggelap menyerang Sin Chiu Sam Kout Dia tidak akan tega membunuh semuanya Tapi Tiba-tiba terdengar suara terang yang pelan Senyuman di wajah Pek Soh Chiu mendadak lenyap Dengan mendengus tertahan tubuhnya maju dua langkah Akhirnya jatuh ke atas tanah Perubahan yang tiba-tiba terjadi ini Buat kuil Xiao Lim mulai dari ketua sampai ke bawah Semua wajahnya berubah menjadi pucat Tentu saja Ilmu silat Pek Soh Chiu telah membuat nama besar kuil Xiao Lim jatuh Walaupun demikian para penganut Buddha ini Sama sekali tidak mau menyerang secara menggelap terhadap Pek Soh Chiu Tapi Anak muda tampan yang berilmu tinggi ini Bukan saja telah terkena sebuah serangan menggelap Di atas pundaknya juga sudah tertancap Sebatang anak panah yang samar-samar bersinar biru Sedang bergetar Para murid Xiao Lim yang memimpin dunia persilatan Yang mengaku pemela kebenaran penyapu kejahatan ini Malah menggunakan gotok tui huncian Tanah lima racun mengejar roh Yang dipandang hina di dunia persilatan Sungguh ini merupakan satu ai bagi Xiao Lim yang sulit dibersihkan Seluruh lapangan menjadi hening Ratusan sorot metu yang memandang hina Melotot marah pada Pek Khoi Taisu yang sedang memegang kotak besi berwarna hitam Matahari tidak begitu terik Tapi di atas kepala botaknya para murid Xiao Lim Semua bercucuran keringat Sampai Pek Khoi Taisu yang sudah tinggi ajarannya Hampir tidak bisa mengatasi keadaan yang memalukan ini Lama Pek Soh Chiu memaksakan diri berdiri Sepasang matanya yang merah darah Seperti dua panah tanpa perasaan Dengan kebencian yang amat sangat menyepu Keseluruh lapangan Lalu dia berteriak nyaring Mencabut keluar anak panah di atas bahu kirinya Sebelah tangannya dengan kuat diayunkan Satu sinar biru melesat menerja menuju dada Pek Khoi Taisu Pek Khoi Taisu termasuk salah satu dari lima tiang lo Xiao Lim Lemparan Pek Soh Chiu ini seharusnya sulit bisa berhasil melukai dia Tapi di bawah sorotan mati orang-orang yang memandang hina padanya Telinga dan matanya seperti kehilangan ketajaman Saat angin tajam mengenai tubuhnya Ingin menghindar sudah tidak keburu Terdengar suara bluk Anak panah beracun itu langsung menancap masuk seluruhnya di jalan darah Kekan Hiap di dadanya Dalam teriakan marah Terdengar satu suara tertawa yang keras yang memekakkan telinga Sinar putih berkelebat Ringan seperti asap Pek Soh Chiu yang membuat kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada kuil yang bersejarah ini Seperti kilat berkelebat menghilang masuk ke dalam hutan yang lebat Namun, racun Toan Hun Chau yang bisa menghilangkan nyawa Adalah racun yang tiada duanya di dunia Walau dia bisa menutup jalan darah supaya racunnya tidak menjalar Tapi di dalam sikapnya Dia sudah kehilangan ketenangannya Sampai tenaga dalamnya juga sudah berkurang banyak Dia berlari pontang-panting berjalan di antara hutan pegunungan Terhadap harapan hidupnya Dia hampir kehilangan kepercayaannya Sebab pamannya yang ilmu silatnya begitu tinggi Setelah terkena panah Gotok Tui Hun Chian Tetap harus menjelajah ke seluruh pegunungan Untuk mencari obat penawarnya Ilmu silat dia tidak setinggi pamannya Dia juga tidak tahu harus mencari obat penawar apa Untuk menawarkan racun Iban Hun Chau Jadi dia bertekad Jika dia seperti hidup tidak Mati pun tidak Lebih baik sekalian mati saja Sebentar dia berlari Sebentar berhenti Akhirnya sampai di tepi selatan Wang Ho Gelombang air sungai yang keruh mengalir deras Sekali melaju seribuli Tidak pedulikan sedih atau senang Berkumpul atau berpisahnya manusia Juga tidak mengurusi perseteruannya di dunia persilatan Tapi ombak itu Putaran air itu Seperti ada semacam kegembiraan yang sulit dirasakan manusia Hai, pejabat ombak Biarkan aku berteman denganmu saja Pesoh Chiu yang telah kehilangan semangat hidup Meloncat masuk ke dalam gelombang kisaran besar itu Setelah itu Tidak tahu berapa lama dia jatuh Pingsan dia kembali sadar lagi Saat dia telah sadar benar Dia menemukan dirinya berada di atas sebuah perahu besar Bertiang layar ganda Suara gemercit air sangat jelas terdengar Perahu berlayar dengan cepat Kelihatannya dia telah ditolong orang Sahabat kau beruntung sekali Air Wong Ho yang berasal dari langit Tapi tidak bisa membuatmu tenggelam Pesoh Chiu melihat pada laki-laki besar Dengan berwok hitam yang bicara Dia menekan tubuhnya dengan entengnya Meloncat melayang Katanya Aku memang meloncat ke sungai untuk bunuh diri Buat apa Anda menolongku Ha, ha ha laki-laki berwok hitam tertawa Lalu berkata Wong Ho tidak bertuan Silahkan saja kalau kau mau terjun lagi Satu hawa amarah naik dari perutnya Pek Soh Chiu Dia mengangkat alis Berkata dingin Sekarang ini aku malah tidak mau mati Laki-laki berwok hitam dengan nada dalam berkata Di mati orang pintar tidak bisa ada pasir Sahabat jika pura-pura jatuh ke dalam air Hihihi, itu namanya cari mati sendiri Hektometer Pek Soh Chiu berkata Angkuh, kalau begitu Aku terpaksa menerima tantanganmu Mendadak Cuontan, mengapa kau ingin mempersulit orang? Nona menyuruh kau siapkan makanan buat siaunya itu Pek Soh Chiu mendengar suara itu membalikan kepala Melihat seorang gadis berbaju hijau berlengan baju ketat Dengan pinggang langsing sedang berdiri menatap Pek Soh Chiu Dengan malu-malu penuh rasa cinta Di dalam hati Pek Soh Chiu sedikit pun tidak ada perasaan khusus pada wanita itu Tapi saat ini di dalam perutnya Malah seperti ada gulungan hawa panas yang sulit ditahan Di dalam hati dia terkejut sekali Bagaimanapun juga dia tidak mengerti dari mana datangnya bara ini Dia mengepalkan tangannya, matanya melotot Menggunakan gigi yang putih bersih menggigit bibirnya Dia ingin menggunakan kekuatannya memadamkan gulungan hawa panas itu Tapi laki-laki berwok hitam itu mengira sikapnya seperti melecehkan Mulutnya berteriak marah langsung menyerang dada Pek Soh Chiu dengan telapak tangannya Pesoh Chiu sama sekali tidak menaruh hati pada laki-laki berwok hitam ini Telapak tangan kanannya dengan enteng dibalikan Dan berhasil mengunci pergelangan tangan laki-laki berwok hitam itu Telapak tangan kirinya bersamaan dipukulkan ke depan Laki-laki berwok hitam itu menjerit ngeri Dan roboh mati di tengah sungai Terdengar suara teriakan terkejut Berturut-turut keluar tiga orang laki-laki besar berbaju ringkas Sambil mengayunkan senjatanya Menyerang ke bagian tubuh Pesoh Chiu Pesoh Chiu seperti telah dikendalikan oleh gulungan hawa panas itu Sepasang matanya seperti mengeluarkan api Ingatannya setengah sadar dia mengeluarkan jurusnya Semua adalah jurus-jurus dasyat yang mematikan Para persilat yang ilmunya biasa-biasa ini Mana bisa menahan serangan yang begitu hebat Hanya dalam waktu sekejap Para lelaki yang ada di atas perahu besar ini Semuanya sudah menjadi mayat Tidak satu pun yang tinggal Perahu besar itu jadi tidak ada orang yang mengemudikan Hingga perahu itu akhirnya terdampar di atas satu pulau pasir Pembunuhan ini sangat keji Tapi dia seperti masih belum puas Sekali bersiul panjang seperti naga Dia berkelebat menerjang masuk ke ruang perahu Mendadak dua buah pedang tajam dari kiri kanan pintu ruangan menyerangnya Pesoh Chiu tertawa keras Sepasang telapak tangannya diayunkan ke arah kiri dan kanan Dua orang remaja putri yang memegang pedang Sudah ditotok roboh olehnya Di dalam ruangan perahu Ada satu ruangan yang diatur dengan mewah Di atas ranjang mewah di sebelah kanan Duduk seorang wanita cantik berbaju kuning yang seperti telah mengenalnya Wajahnya berbentuk kuaci Bemulut kecil munggil Sepasang alis yang melengkung dihiasi dengan sepasang metu yang penuh dengan kepintaran Tubuhnya kecil munggil Seluruh tubuhnya dari atas sampai bawah Hampir tidak ada saru bagian pun yang tidak indah Kecantikannya bisa membuat orang tergila-gila Saking cantiknya membuat orang tidak berani menatapnya Apalagi penampilan dia yang menampilkan keanggunan alami Samar-samar mengandung keanggunan yang tidak bisa dilecehkan Walau Pak Soh Chiu sedang tersiksa oleh gulungan hawa panas yang membakarnya Tetap saja tertahan oleh keadaan yang tidak ada bentuknya ini Dia dipaksa menghentikan langkahnya dalam jarak beberapa kaki Nona baju kuning yang seperti pernah dikenal itu Dalam matanya tampak satu perasaan cinta yang besar Menatap Pak Soh Chiu beberapa saat Lalu berkata Orang yang membunuh harus mati Hukum tidak pandang famili Walau kau ada kesulitan yang tidak bisa diutarakan Juga tidak bisa sembarangan membunuh orang yang tidak berdosa Beberapa kata-kata ini Suaranya seperti suara kicauan burung wong eng Malah ada tekanan seperti seberat puluhan ribu kati Dalam sisa kesadaran yang belum hilang Membuat hati Pek Soh Chiu tergetar Tapi begitu sorot matanya kembali menatap pada tubuh yang menggiurkan itu Gulungan hawa panas di perutnya seketika membakar habis pertahanannya Seperti gunung meletus langsung membakar seluruh wilayah yang terlanda oleh hawa panas yang bergolak Membuat seluruh kesadarannya hilang Sehingga tenggorokannya mengeluarkan satu auman seperti Binatang liar Dia meloncat menerkam tubuh yang menggiurkan di atas ranjang itu Bersamaan itu suara geledek yang sangat keras mendadak terdengar di atas langit Hujan angin, tanpa ampun menyapu pulau pasir yang tenang ini Perau besar bertiang layar ganda ini Sepertinya lulak bisa menahan hujan angin ini Peraunya bergetar dengan kerasnya Diiringi suara rintihan terputus-putus Membuat darah orang yang mendengar jadi bergolak Akhirnya, angin berhenti hujan pun reda Dunia kembali hidup Tapi, di pulau pasir ini Di perau besar ini Inilah tampak berantakan seperti terkena malapetaka Dan di atas ranjang mewah itu Ada noda darah di mana-mana Membuat orang sekali melihatnya akan terkejut Di atas ranjang tergeletak satu tubuh telanjang yang putih Seperti susu kambing Tusuk kodenya terlepas membuat rambutnya jadi berantakan Wajahnya pucat putih Hujan angin yang tanpa perasaan sudah membuat bunga yang cantik ini Mendapatkan luka yang tidak ringan Tapi sikapnya, malah begitu tenang Sepasang matu cantik yang berlinang air mati Masih menyorot kasih yang tidak terhingga Pesoh Chiu telah mengeluarkan gulungan hawa panas di dalam perutnya Dia sudah kembali menjadi tenang Tapi juga merasakan keletihan yang tiada taranya Lama, dia kembali sadar Setelah melihat dengan jelas kenyataan yang telah dia perbuat Kenyataan ini begitu keji Hampir membuat dia tidak percaya alas kenyataan yang sudah terjadi Namun kenyataan tetap adalah kenyataan yang tidak bisa dihapus Dia terkejut, marah, merasa bersalah Seperti gelombang-gelombang senjata tajam Tidak henti-hentinya menyerang ke arah dadanya Dia tidak bisa membelah dirinya Juga tidak ingin memaafkan perbuatannya yang sangat kejam Dia mengangkat kepalanya bersiul panjang Menyatukan dua jari seperti pisau Ditotokan pada jalan darah kematian di atas kepalanya Tapi tiba-tiba berhenti Sebuah teriakan merdu terdengar Laksana beduk malam lonceng pagi Yang mengandung tenaga getaran yang tidak bisa dibayangkan Pek Sohciu merasakan hatinya tertegun Tanpa sadar menurunkan tangannya Mulut munggil suara itu sedikit mencibir Sepasang matanya melotot Dengan sangat tenang dia berkata Kau ingin mati? Benar, aku sudah tidak ada muka lagi hidup dunia Kau kira dengan demikian akan membersihkan dosa Dosamu Aku seratus kali mati pun tidak akan bisa menebusnya Tanda petik Hektometer, tidak salah kata-katamu Jika kau tidak membunuhku Aku akan memberi satu balasan yang sangat keji padamu Balasan apapun Aku rela menerimanya Apa perkataan ini sungguh-sungguh aku tidak pernah berkata main-main Hektometer setelah tertawa sinis dia melanjutkan Seorang penjahat yang sembarangan membunuh orang tidak berdosa Memperkosa wanita yang lemah Juga berani mengatakan tidak pernah berkata main-main Pesohciu mengeluh panjang sekali Kesalahan besar sudah terjadi Seratus mulut pun tidak bisa membelanya Aku hanya berharap nona dengan cepat bisa memberikan kematian padaku Tanda petik Hektometer, tidak semudah itu Aku ingin membuatmu bersemangat dan mendapatkan siksaan keji yang tidak bisa diterima oleh manusia Hingga akhir hayatmu Hati Pek Sohciu tergetar Dia tidak menduga wanita ini bisa mempunyai hati sekejam ini Tapi dia memang telah menghancurkan hidupnya Dia ingin membalas dengan care apa Sepertinya juga tidak keterlaluan Dia masih berpikir Telinganya mendengar lagi satu bentakan Balikan tubuhmu Dia menurut Dia menghadap ke sungai yang mengalir deras Tidak tahan di dalam hati Timbul perasaan sedih melihat air sungai mengalir ke timur Melihat manusia mati Tentu saja Dengan ilmu silat yang dimilikinya Tidak sulit untuk dia untuk pergi begitu saja Kalau ingin membunuh orang menutup mulut Juga dia bisa dengan mudah melakukannya Namun sebagai keturunan dari Shin Chiu Samkot Harga diri, semangat berjuang Walau mengalami seratus kali mati Juga tidak bisa melakukan hal seperti yang tidak ada peri kemanusiaan Berpikir sampai di sini Tidak tahan dia mengeluh panjang Mendadak Satu bayangan hitam mendatangi Terbang menuju dia Dengan tanpa perasaan dia menangkapnya Ini adalah bungkusan kain berwarna hitam Dia membukanya dan melihatnya Terlihat di dalamnya ada satu baju panjang putih seputih salju Dan satu stel kaos kaki putih sepatu merah Tidak sadar dia jadi tertawa pahit tanpa suara Baru saja selesai mengganti baju lamanya yang robek dan kotor Gordon sudah ada yang membuka Masuk seorang wanita berbaju kuning dengan rok panjang sampai menyentuh tanah Wajahnya dingin seperti salju Sepasang matanya bersinar seterang bulan Hidung sedikit diangkat Mengeluarkan satu suara dengusan dingin berkata Seorang Xiaoya yang tampan sekali Hanya sayang adalah seorang yang berbaju Prajurit boleh dibunuh tidak boleh dihina Pek Sohcu walau telah berbuat salah pada Nona Tapi diriku sendiri juga seorang korban Oh, kalau begitu Aku telah salah menuduhmu Kau telah mendapat kecelakaan apa? Coba kau katakan Aku dilukai orang dengan Gok Tok Tui Huncian Tanda petik Dengan kami ada hubungan apa? Gok Tok Tui Huncian telah dilapisi dengan racun Toan Huncao Karena sudah putus harapan Maka aku terjun ke sungai untuk bunuh diri Tidak diduga ditolong oleh Nona ke atas air Tanda petik Ternyata, hai Si Nona mengeluh Lalu melanjutkan Perkataannya Toan Huncao termasuk racun negatif Orang yang terkena racun ini Jika menekannya dengan tenaga dalam Dan berada di dalam suhu yang lebih rendah dari suhu tubuhnya Maka dia akan menyusup masuk ke jalur air Melalui citeng Lalu masuk ke dalam tantian Dan membuat nafsu birahi yang tidak bisa dikendalikan Hai, mungkin ini adalah takdir Tanda petik Nona, kau Pesoh Ciu tidak menduga wanita lemah Ini, malah mengetahui begitu banyak rahasia ilmu silat Dia membuka mulut ingin bertanya Akhirnya menahan diri tidak menanyakan Mendadak wajah Nona baju kuning menjadi dingin lagi katanya Tidak peduli kau mengatakan apa Bagaimanapun aku adalah korban yang tidak berdosa Tanda petik Benar, selama aku hidup aku pasti akan membayarnya Mengapa kau ingin membatalkan janjimu untuk Menerima balasan Pesoh Ciu sejenak merasa tidak ada harapan berkata Aku tidak bermaksud begitu Hektometer kecuali kau segera membunuh aku Jika tidak kau Akan menerima balasan tanpa batas waktu Benar, Nona Tanda petik Kau tahu siapa aku? Harap Nona memberitahukannya Ayahku Sucongpit Pejabat istana di ibu kota Kakaku bernama Suyei Panglima yang berjaga di Tongkoan Namaku Sulam Cheng Baru kembali dari melancong dengan Sepuluh lebih pengawal yang ku bawa Tapi semuanya telah habis dibunuh olehmu Walau aku tidak berniat membalas dendam Empat lautan yang begini luas Di mana ada tempat kau bisa berdiri Pesoh Ciu menekan perasaan marah Dan tidak bisa berbuat apa-apa Katanya Pembunuh harus mati Itu ada di dalam hukum Aku tidak ada niat menghindarnya Sulam Cheng mengeluh Dua pelayanku itu Juga tidak lolos dari kekejamanmu Pek Soh Ciu berkata Mereka hanya ditotok jalan darahnya Jiwanya tidak terancam Habis bicara Dari kejauhan dia mengibaskan telapak tangannya dua kali Tubuh dua pelayan itu bergetar pelan Lalu keduanya bangkit berdiri Ketika mereka melihat Pek Soh Ciu Mereka bersamaan mengeluarkan suara terkejut Dan meloncat ke sisinya Sulam Cheng Melotot sambil mengangkat alis Bersikap seperti akan bertarung mati-matian Mendadak Terdengar suara derap kuda seperti geledek Debu berterbangan ke atas Sepasukan kuda berbaju seragam Dalam sekejap sudah sampai di pulau pasir Sulam Cheng sedikit tertegun Dia membalikan kepala berkata pada seorang pelayan yang ada di sisinya Susik, pergilah lihat apakah kakakku yang datang Katakan saja aku ada di sini Susik melirik sekali pada Pek Soh Ciu Saat akan meloncat keluar dari ruang perahu Sulam Cheng dengan wajah serius berkata Sebelum ada izin dari aku Tidak boleh sembarangan berkata pada kakakku Pergilah Susik mengiakan lalu lari keluar Dalam waktu sekejap sudah membawa masuk Seorang laki-laki berperawakan besar Memakai baju panjang membawa pedang Orangnya sangat gagah Memang tidak salah menjadi seorang yang berbakat sebagai panglimat Dia mengangkat alis tebalnya Metsumacannya menyapu ke sekeliling berkata Cheng Moi, ada masalah apa ini? Hektometer Sulam Cheng berkata Kau punya berpuluh ribu tentara yang langsung dipimpin sendiri Di sekitar Tongkuan muncul perampok yang merampok dan membunuh orang Kau juga sama sekali tidak tahu Malah masih ada muka bertanya padaku Pek Soh Chiu tidak bisa menahan diri lagi Dia mendadak melangkah maju dua langkah Mengepalkan sepasang telapak berkata Aku Tanda petik Ya Asul M. Cheng bersuara sekali Mengulurkan tangan mencegah Pek Soh Chiu berkata To'ako, aku perkenalkan padamu Ini adalah Pek Soh Chiu Siow Hiap Jika bukan dia datang tepat pada waktunya Kau ini sebagai panglima Tongkuan Juga akan terpaksa mengundurkan diri Suyei tertawa keras Topi hitam To'ako ini tidak penting Hanya saja Li Cukat Wanita pintar Banyak siasatnya Perhitungannya tidak pernah gagal Mengapa bisa kehilangan tentaranya Dan terkurung di pulau pasir Ini sungguh diluar dugaan kakak Dia menghentikan bicaranya sejenak Sepasang matanya Mendadak menyorot tajam Pada Pek Soh Chiu membungkuk memberi hormat Suyei dengan tulus sangat berterima kasih atas pertolongan Anda Tidak tahu saudara Pek berasal dari mana Datang ke Tongkuan ada keperluan apa Wajah Pek Soh Chiu sedikit berubah Di dalam hati berpikir orang-orang pemerintahan Memang matanya seperti senter Dia mungkin sudah melihat sedikit keganjilan Dari tingkah lakunya Sursik dan Hou Chen Dua pelayan wanita Maka dengan tertawa terbuka Dia berkata Aku tidak bermaksud menutupi kesalahan Sebaliknya melaporkan jasa Wajah Sulem Cheng jadi dingin Dia memotong dengari berteriak pelan Kau ini mengapa? Pek Siow Hiap Tanda petik Pek Soh Chiu melihat wajah Sulem Cheng dingin Seperti salju Di dalam hati dia tahu Dia tidak ingin dirinya bisa mati dengan tenang Jika dia telah menyanggupi menerima segala balas dendamnya Terpaksa dia menghentikan pembicaraan yang belum selesai Saat itu juga Sulem Cheng telah membalikan tubuh berkata pada Su Yei Pek Siow Hiap Orangnya bertanggung jawab sekali Karena tidak bisa menyelamatkan orang yang mengawal aku jadi merasa bersalah Tapi to aku menanyakan dia sampai ke akar-akarnya Apa tidak takut dianggap tidak sopan Su Yei dengan hati terbuka Tertawa sebentar Baik, baik Semuanya salah to aku Pek Heng Mari, kita kembali ke Tongkuan dulu Baru bicara panjang lebar Dia menuntun tangannya Pesoh Chiu Segera meninggalkan perahu naik ke darat Berangkat menuju Tongkuan Di Tongkuan, di istananya Jendral Muda ini mengadakan pesta Tapi di dalam obrolannya Su Yei terus memancing Berharap terhadap masalah kecelakaan di Pulau Pasir Bisa mendapatkan kabar yang lebih jelas lagi Tapi Pek So Chiu demi menerima balas dendam Sulem Cheng Selalu dengan A.A.E. Tidak mau menjelaskannya Buat Su Yei terhadap adik kecilnya yang pintar Setiap bertemu masalah dia bisa mengetahui lebih dulu Sudah menjadi kebiasaannya Dia sangat percaya pada adiknya Saat ini pakaian yang dikenakan oleh Pek So Chiu Semuanya pakaian laki-laki yang disukai oleh Sulem Cheng Tentu saja dia tidak berani kurang ajar terhadapnya Jika Pek So Chiu tidak mau mengatakannya Maka dia juga dengan tertawa menyudahinya 0-0 DW 0-0 Waktu cepat berlalu Dalam sekejap sudah tiba musim gugur Yang menyebarkan harum wangi buah KWI Chi Istana General di dekor meriah Tamu memenuhi ruangan Di bawah genderang tambur musik Tiba sepasang pengantin baru Setelah dua orang pelayan Susik dan Hou Chen memberi hormat pada sepasang pengantin Mereka mengundurkan diri Di kamar pengantin yang ditata mewah ini Hanya tinggal sepasang pengantin remaja yang berpakaian pengantin Orang yang melakukan tebak-tebakan yang salah dihukum minum arak Teriakan gembira memenuhi setiap pelosok ruangan Di kamar pengantin dengan lilin merah menyala Malah sunyi tidak terdengar suara sedikitpun Lama baru terdengar suara keluhan panjang Kau tidak mau mempersunting aku? Aku tidak ada maksud itu Kalau begitu mengapa kau tidak membuka tutup di wajahku? Tanpa perasaan Pek Soh Chiu membuka tutup merah yang menutupi wajah istrinya Matanya sedikit melirik Tidak sadar dia jadi tertegun oleh sebuah wajah cantik yang muncul di balik tutup merah itu Setelah melakukan kesalahan besar di pulau pasir di Wong Ho Dia selalu menyalahkan dirinya Selalu tidak berani memandang langsung pada Su Lam Cheng Saat dia melihat lagi wajah yang begitu cantik Dia hampir tidak tahu kaki dan tangannya di mana harus ditaruh Su Lam Cheng dengan geni tersenyum Mengapa? Sebab pernah mengalami jadi wajah orang baru kalah oleh orang lama Betul kan? Wajah Pek Soh Chiu jadi merah Katanya, nona secantik Dewi Sulit bisa melihat wajah secantik ini di dunia Mana bisa dibandingkan Tapi Tanda petik Tapi wanita lemah yang selalu berada di dalam kamar Tidak bisa mendampingi pendekar besar dunia persilatan Bukan, hanya saja keren nona seperti ini membalas dendam Membuat aku jadi bingung Terhadap kehidupan sekarang ini Apakah kau merasa puas? Kehidupan seperti ini Memakai baju mewah makanan enak Aku seperti duduk di atas karpet jarum Tidak salah, baju mewah makanan enak Seperti duduk di atas karpet jarum Ini hanyalah pembukaan balas dendam Hati Pek Soh Chiu tergetar Tujuan nona adalah menghilangkan tujuan besar hidupku Menjadi budakmu Kau menyesal Harga yang harus dibayar nona membalas dendam dengan care seperti ini Bukankah terlalu mahal? Hektometer Wanita mengikuti seorang sampai akhir hayatnya Kau ingin aku menikah dengan orang lain? Ini Sudahlah, kita tidak usah membicarakan ini Aku malah ingin mendengarkan rencanamu Tidak ingin kau kehilangan tujuan besar dan semangat hidup Seluruh keadaan diriku sudah diberitahukan dengan jujur Tanda petik Terjun ke dalam balas dendam saling membunuh di dunia persilatan Membersihkan dan membalas dendam mengangkat nama baik keluarga Itulah tujuan besar semangat hidupmu Dendam pembunuh ayah tidak bisa tidak harus dibalas Apalagi aku berada di dunia persilatan Bagaimana bisa tidak mempedulikan kekacauan dan malapetaka yang terjadi di dunia persilatan Kau merasa seorang diri kau mampu menyelamatkan keributan dunia persilatan Manusia berusaha, langit yang menentukan Aku hanya berusaha melakukan semampu diriku Hektometer, cukat liang seumur hidupnya berhati-hati Juga tidak luput mengalami kegagalan di Kieteng Keberanian seorang manusia biasa Mana bisa selalu berhasil Maksud Nona adalah Aku ingin kau memperdalam dulu ilmu silatmu Setelah rencananya matang, baru bergerak Apa Nona tidak ingin membalas dendam lagi tanya Pek Soh Ciu Siapa bilang? Ini juga salah satu kera membalas dendam Terhadap Nona bangsawan yang kelihatannya lemah sampai menangkap ayam juga tidak bisa Sungguh dia tidak bisa menebak dengan betul tujuan isi hatinya Terpaksa dengan sedih mengeluh Baiklah, tidak peduli apa tujuan Nona Aku hanya bisa menuruti apa maumu saja Itu baru betul Pelan-pelan Sulem Cheng bangkit berdiri Dari satu peti kayu merah bunga Dia mengeluarkan satu dus sutra yang indah Setelah membuka tutup dus dengan jari munggilnya Menjepit keluar satu botol kecil giyok warna putih Dia memberikan botol kecil itu pada Pek Soh Ciu berkata Bukalah, lalu makan Pesoh Ciu merasa aneh berkata Apa isi di dalam ini? Nona Alisnya diangkat Matt melotot memberi dia satu pandangan mata putih yang menggiurkan berkata Obat racun Asalkan perintah Nona Walaupun naik ke gunung pisau Turun ke dalam katel minyak Aku juga wajib melakukan Tidak bisa menolak Apalagi hanya sebotol obat racun Dia membuka tutup botol giyok Tidak peduli itu adalah racun yang bisa menembus usus merobek perut Langsung dihirupnya sampai habis Tapi baru saja masuk ke mulut terasa ada bau wangi Jelas itu adalah obat Mana mungkin racun? Dia jadi bingung berkata Sebenarnya apa ini? Nona Sulem Cheng tersenyum menekan bibir Ini adalah sari lengsan giyok ki Giyok susu dari gunung kepintaran Dari Siih, Tiongkok Barat Kalau iang biasa yang memakannya bisa memperpanjang umur Kalau orang yang berlatih silat jika memakannya Bisa melancarkan jalan darah bagian bawah dan atas Membuat jalan darah jin dan tok tembus Tanda petik Pesoh Ciu terbengong berkata Benda yang sangat berharga ini Mengapa Nona ingin aku memakannya? Balas dendam Kek, kek, ini jadi membuat aku seperti berada di kabut sepanjang limali Sungguh tidak tahu di mana timur, barat, selatan, utara Wajah Sulem Cheng mendadak berubah kembali Dengan wajah serius berkata Dengar, pertama, ku beri waktu sepuluh hari untukmu Melancarkan jalan darah atas dan bawah Menembus jalan darah jin dan tok Pesoh Ciu tertegun berkata Ini juga balas dendam bagaimana kau tahu ini bukan? Baiklah, aku akan berusaha sebisanya Kedua, mulai dari sekarang Tidak boleh lagi memanggil aku Nona Kau sendiri juga tidak boleh menyebut diri hamba Lalu panggil apa? Kapan kau pernah mendengar suami memanggil istrinya Nona Dan menyebut diri sendiri hamba? Ini hanya keren nomer kau balas dendam Bagaimana bisa dihitung benar-benar suami istri? Hektometer, tidak peduli benar atau tidak balas dendam Bagaimanapun kita telah melalui perintah orang tua Dihubungkan oleh mak comblang dan lalu menjadi suami istri Tentu saja harus dianggap benar-benar suami istri Perintah orang tua Tanda petik Walau ayahku jauh ada di ibu kota Dengan pos kilat, kurang lebih sebulan sudah bisa sampai Apakah kau tidak percaya? Ini Tanda petik Masih ada Ketiga, seluruh keluarga ku semuanya orang terpelajar Atas kedudukannya tidak satupun yang buta uruf Mulai hari ini kau harus masuk sekolah giat belajar Musim semi tahun depan pergi ke ibu kota ambil ujian Apa? Kau ingin aku belajar menulis? Mengambil ujian tidak salah? Apa ini tidak bagus? Kek, no, Lam Cheng Aku tidak ada niat duduk di pemerintahan Buat apa kau mempersulit orang? Su Lam Cheng memelototkan metu cantiknya Di bawah sinar bulan membaca puisi Naik kuda sambil baka buku Wanita cantik menemani minum arak Sambil mendengarkan musik minum-minum Begitulah hidup yang menyenangkan Kau malah ingin makan di tempat terbuka Kau kalau hujan-kehujanan Berkelana di dunia persilatan Seharian berada di dalam situasi berbahaya Balas-membalas dendam saling membunuh Hai, kalian ini para orang dunia persilatan Sungguh membuat orang tidak mengerti Pesoh Ciu mendengarnya sampai hati tergetar Di dalam hatinya berkata Benar saja di dunia ini yang paling beracun adalah hati wanita Malah akan menguning aku di dalam sang karmas Jadi boneka permainan dia Tidak tahan dengan mendengus berkata Aku memang orang bertulang hina Tidak pantas menjadi boneka hidup Jadi permainan yang mengembirakan orang Sulem Ceng mengeluh sedih Melangkah maju Menggunakan tusuk kode Membuang sumbu lilin merah Sesaat dia mengangkat alis hitam Menatap Pesoh Ciu Katanya Menikah dengan ayam turut ayam Menikah dengan anjing turut anjing Baik, aku ikut kau pergi Pesoh Ciu mendengarnya jadi tertegun Hampir tidak percaya pada telinga sendiri Lama, baru menggelengkan kepala berkata Dunia persilatan adalah tempat yang sangat berbahaya Bukanlah tempat baik untuk wanita lemah Sepertimu yang selalu tinggal di dalam kamar Sulem Ceng mencibirkan bibir Mengapa? Lupa lagi janji yang telahkah sanggupi Apakah ini juga dianggap balas denem? Bisa dikatakan begitu Satu keluhan panjang tanpa berucap Mengakhiri perbincangan panjang di malam ini Sepuluh hari kemudian Di jalan raya ke Anlog Berlari datang empat kuda besar Yang memimpin adalah seorang remaja Berbaju putih dengan alis tebal naik ke atas Sepasang macu bersorot seperti kilat Angin jemusin gugur yang bertiup kencang Meniup Jubah putih peraknya Melarikan kuda melawan angin Tampak gagah sekali Di sisi dia adalah nyonya muda Yang masih remaja dengan sanggul rambut tinggi Penampilannya anggun sekali Memakai baju berwarna kuning angsa Menutupi tubuhnya yang langsing seksi Kelihatannya sedikit lemah lembut Tapi dia berkuda beriringan dengan remaja berbaju putih Tetap bisa dengan santai mengendalikannya Apalagi di dalam tingkah lakunya Sangat alami tampak sangat tanggun Bisa membuat orang tanpa sadar Langsung timbul perasaan menghormatinya Di belakang mereka berdua Adalah sepasang pelayan kecil berbaju putih alami Di punggungnya terselip pedang panjang Ikut melarikan kuda Gerakannya tampak sangat cekatan Sinar mentari sore Menyorot miring wajah cantik wanita berbaju kuning Di antara alis dia Tampak sedikit warna lelah Dia melihat sebentar ke langit Membalikan kepala berkata pada remaja berbaju putih di sisinya Soh Chiu, sebentar lagi matahari terbenam Waktunya masak nasi Gunung di kejauhan seperti hitam semua Pemandangan sore hari di musim gugur Sungguh memikat orang Remaja berbaju putih adalah Pek Soh Chiu Sedang remaja wanita baju kuning Tentu saja adalah Sulam Cheng Suasana sore ini bagi Pek Soh Chiu Seperti tidak ada gairah untuk menikmatinya Dia hanya sedikit mengerutkan alis Di hidungnya mengeluarkan suara pelan Sulam Cheng tersenyum pada dia berkata Hatimu seperti penuh dengan kesedihan Tampaknya belum sampai kau menentukan arah Mungkinkah sudah terjerumus ke dalam lumpur Dan tidak bisa bangkit lagi Pesoh Chiu dengan tawar berkata Pesoh Chiu berdosa dan sedang menerima hukuman Ada keputusan apa yang perlu dipikirkan Tapi dunia persilatan ini banyak jebakannya Hati manusia seperti musang Jika kalian majikan dan pelayan sampai terjadi kecelakaan Soh Chiu semakin malu hidup di dunia Sulam Cheng dengan wajah serius berkata Kalau demikian, demi menerima hukuman Kau tidak peduli lagi pada balas dendam orang tua Dan tidak peduli lagi atas gejolak dunia persilatan Pesoh Chiu tertegun Apakah mungkin kau bisa? Tanda petik Tidak salah, aku izinkan kau membalas dendam Tapi tidak boleh melibatkan diri pada gejolak dunia persilatan lainnya Apa kata-katamu sungguh-sungguh? Walaupun bukan seorang laki-laki Tapi terhadap menepati janji dan kepercayaan Tidak akan sampai kalah oleh laki-laki sejati Perkataannya berhenti sebentar Tapi di jalan raya Koan Lok ini Halangan sudah tersebar di mana-mana Walau kau berilmu tinggi Mungkin juga sulit bisa menghadapinya Pesoh Chiu mendadak menengadahkan kepalanya Tertawa keras Jika Pesoh Chiu bisa membalaskan dendam keluarga Di atas jalan raya Koan Lok Walau sudah disiapkan gunung golok, pohon pedang Aku juga akan berusaha melabratnya Tapi, tanda petik Kau curiga aku yang lemah ini Bagaimana bisa tahu masalah dunia persilatan? Pesoh Chiu memang ada pikiran ini Apakah kau tahu manusianya tidak bersalah? Salahnya memiliki pusaka Orang Shipek, kecuali punya satu bor, satu pedang Bisa dikatakan tidak ada barang lainnya yang berharga Im Chu Kiam, salah satu pedang pusaka Pou Long Tui, lebih-lebih adalah pusaka tiada duanya Di dunia persilatan lebih banyak orang yang melihat keuntungan Lupakan kesetia kawanan Lebih baik kau tingkatkan kewaspadaanmu Terhadap analisa Sul Lam Cheng Walau dia merasa masuk akal Tapi dengan sifatnya yang tidak mau mengalah Mana mungkin bisa memperhatikan masalah ini? Hanya dengan mendengus pelan dia berkata Orang tidak mengganggu aku Aku tidak mengganggu orang Jika ada siapa yang tidak mempunyai mata Tanda petik Perkataannya mendadak berhenti Tiba-tiba dia membalikan tangannya Satu tenaga sekuat geledek Dipukulkan pada satu pohon besar Yang berada dua tombak lebih di sisinya Semenjak berhasil melancarkan jalan darah Jin dan Tok Ini adalah pukulan pertamanya Walau dia hanya menggunakan tenaga sebesar 70% Tapi kekuatan tenaga telapaknya Seperti merobek langit Di dalam gulungan angin Melayang satu bayangan orang berwarna abu-abu Tubuhnya jatuh ke bawah Sempoyongan mundur beberapa langkah Baru bisa berdiri memantapkan diri Sul Lam Cheng melihat pada orang itu Tidak tahan hatinya jadi ciut Dengan ketakutan berdiri di sisi Pek Soh Chiu Kepalanya menunduk rendah Tidak berani mengangkat kepala lagi Ternyata orang ini sepasang matanya berlubang Hanya dua lubang yang tidak ada bola mata Malah pipit tajam hidung bengkok Sepasang bibir terbalik keluar Menampakkan dua buah taring besar berwarna kuning hitam Wajahnya bengis, jelek sekali Walau Sul Lam Cheng berpengetahuan tinggi Orangnya pintar sekali Seluruh tempat ternama di dalam negeri Sering dikunjunginya Tapi mana dia pernah bertemu dengan orang berwajah sebengis ini Orang aneh berbaju abu-abu itu mendadak Mengangkat tangannya yang kurus kering seperti cakar burung Dengan suara aneh yang tidak enak didengar berteriak aneh Bocah! Orang tidak mengganggu aku, aku tidak mengganggu orang Kata-kata ini kau yang ucapkan Aku beristirahat di atas pohon Tidak mengganggu jalan kudamu Tapi pukulan telapakmu hampir saja mencabut nyawa aku Orang buta ini Orang yang tidak mempunyai mata Sudah tersiksa oleh cacatnya Malah masih mendapat pandangan rendah di mana-mana Coba kau katakan Tidakkah kau seharusnya bertanggung jawab atas tindakanmu tadi? Pesoh cium melihat orang buta berwajah buruk ini Malah tingkahnya angkun Wajah jujur Tadi dirinya tanpa alasan memukul dia Sungguh merasa salah sendiri Sehingga dengan perasaan bersalah dia menghormat Tadi aku sembarangan memukul Harap Anda memaafkan Hektometer Setelah memukul Lalu minta maaf padaku Ini sungguh bisnis yang menguntungkan Tidak ada care lain Aku juga menurut resep mengambil obat Terima pukulanku Si buta mengatakan pukulan langsung memukul Cepatnya sulit dibayangkan Bayangan abu-abu berkelebat Angin keras mendadak timbul Cakarnya sudah datang menotok jalan darah Imku di kakinya Pek Soh Ciu Kecepatan serangannya Ketepatan mengarah jalan darah Sangat di luar dugaan Pek Soh Ciu Untung saja dalam 10 hari ditongkoan Dengan bantuan khasiat Leng San Giyoki Tenaga dalam Pek Soh Ciu sudah mencapai tingkat kesempurnaan Jika tidak terhadap cakarnya si buta ini Dia pasti tidak bisa mengelaknya Di saat angin telunjuk menyentuh tubuh Mendadak dia menjejakan kaki Jubahnya melayang-layang Tubuhnya sudah terbang ke atas Meninggalkan pelana kuda Lalu sepasang kaki mengayun Di atas udara menendang Dengan kuat ke jalan darah Di pundak si buta Si buta adalah seorang pendekar aneh Yang sudah ternama di dunia persilatan Saat ditendang oleh Pek Soh Im dari udara Timbul rasa ingin menangnya Dia cepat menurunkan pundaknya Tangan ditekan meloloskan diri Dari tendangan Pek Soh Ciu Lalu dia membalikan telapak kanan Dipukulkan ke jalan darah Pek Soh Hai di kaki Pek Soh Li Ciu Pesoh Ciu berputar di udara Tubuhnya melayang turun Satu tombak lebih di luar jangkauan si buta Lalu mengepal sepasang tangan Sedikit membungkuk berkata Sekarang kita sudah tidak punya hutang-piutang Anda bisa kembali ke atas pohon beristirahat Hahaha si buta tertawa keras Boleh tahu Apakah saudara kecil adalah Pek Siow Hiap Yang membuat ribut di kuil Siow Lin Dan bertarung melawan Lohon Tin Pek Soh Ciu tertegun Benar aku adalah Pek Soh Ciu Tidak tahu Anda ada urusan apa Aku Kubok Itkai Pengemis buta Mendapat perintah dari Pangcu Perkumpulan kami Sang Guan Cheng Hun Untuk menyelidik sekelompok murid pengkhianat Tiga bulan lalu di sekitar Lam Yang Bertemu dengan seorang Nona Tanda petik Oh 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 Apakah Nona ini ada hubungannya dengan aku ada kemungkinan Bisakah Chiampuai menceritakan sedikit lebih jelas Sepasang lubang matanya Kubok Itkai mendadak membalik Dua sinar tajam menyorot keluar Dia melirik pada Su Lam Cheng Tampak sedikit ragu Pesoh Ciu sudah tahu maksudnya Dia tertawa-tawar berkata Ini adalah istriku Su Lam Cheng Kelakuan aku tidak ada yang perlu disesalkan Chiampuai ada perkataan apa Silahkan katakan saja Tidak apa-apa Si Buta telah bertemu dengan seorang Nona Namanya Siowiam Dia melanglang buana puluhan ribu li Hai Seperti terbelit oleh cinta Tanda petik Dia Pek Soh Ciu wajahnya tertegun Tidak salah Dia terpikir hari itu karena salah menginap Terjadilah hal yang tidak mengenakan Teringat Nona yang ingin menang sendiri itu Tapi masa lalu biasanya tidak enak diingat kembali Dia sendiri hampir saja tewas di bawah telapaknya Lalu dengan batuk sekali dia berkata Aku memang kenal dengan Nona ini Tapi kami hanyalah bertemu sekali saja Kubok Itkai tertawa keras lagi berkata Kata-kata Siow Hiap Si Buta bisa percaya Nona Siow itu mungkin seperti ulat membungkus diri sendiri dengan seratnya Hanya saja dia mencari Siow Hiap kemana-mana Si Buta akan memberitahukannya sebab sudah bertemu dengan Siow Hiap Sudahlah Kita bertemu lagi di lain hari Perkataannya baru saja habis Tubuhnya sudah meloncat Bayangan abu-abu seperti anak panah Di rumputan pinggir jalan sekelebat menghilang Sulayam Cheng melihat ke arah menghilangnya bayangan Dia mengeluh Benar saja Dunia persilatan yang besar Penuh dengan segala keanehannya Orang ini malah seorang yang pura-pura buta Karena tadi Siakai menceritakan masalah Siow Yam Di dalam hati Pek Soh Chiu jadi merasa sedikit tidak tenang Saat ini dia tidak berani banyak bicara Ujung kaki sedikit dihentakan Maka dia naik lagi di atas kuda Sepasang kaki menjepit perut kuda Mendahului dan menuju jalan raya Begitu terhambat oleh peristiwa ini Hari sudah jadi gelap Di dalam hati Pek Soh Chiu sudah tahu Tidak mungkin mereka bisa sampai ke Hongkukan Jadi terpaksa hanya mencapai yang ada tempat menginap di depan sana Dengan Su Lam Cheng walau sudah menjadi suami istri yang resmi Tapi dia menganggap ini hanyalah Ker Su Lam Cheng membalas dendam Maka dia selalu hanya berpura-pura jadi suami Tidak pernah ada pikiran untuk mencumbunya Tempat yang menjadi tempat mereka istirahat sementara Adalah tempat istirahatnya para pesuruh dan para pedagang kecil Peralatannya tentu saja sangat sederhana Pek Soh Chiu dan Su Lam Cheng Susik dengan Hu Chen Masing-masing tinggal di satu kamar Di dalam kamar kecuali satu meja dua kursi Dan satu ranjang papan keras yang sempit Tidak ada barang lain lagi Bagusnya Su Lam Cheng walaupun seorang putri bangsawan Tapi terhadap kehidupan berkelana yang situasinya tidak menentu Malah bisa menerimanya dengan tulus Saat ini sinar bulan menerangi halaman Lampu kamar seperti kacang Angin malam bertiup dingin Sering terdengar suara merintih Keadaannya sungguh menyedihkan Terhadap ini semua Su Lam Cheng seperti tidak mempedulikan Dia mengganti pakaian dengan pakaian malam Rambut panjangnya yang hitam bersinar Menutup di atas bahunya yang mulus yang seperti minyak kambing Rok panjangnya sampai ke tanah Wajahnya cerah tampak anggun dan sederhana Dengan wajahnya yang anggun, cantik seperti Dewi Walaupun orang yang pantang terhadap enam nafsu Mungkin juga tidak akan tahan Seperti sumur tua jadi bergelombang Hatinya bergerak Apalagi sesudah seharian berdampingan dengan dia Demikian juga buat seorang remaja tampan yang gairahnya sedang tinggi Di antara alis Pek Soh Chiu Sering tampak wajah yang susah menahan diri Saat ini Su Lam Cheng seperti sengaja memutar tubuhnya Sepasang tangannya memainkan rambut panjangnya Pada Pek Soh Chiu yang sedang bengong Dia tertawa pelan dan memikat Soh Chiu, sinar bulan menyinari jendela Suara musim gugur mengejutkan kamar Keadaan ini dan pemandangan ini Tidak heran orang dulu bersemangat sekali Membawa lilin melancong di malam hari A-a-a Pes Soh Chiu bersuara Ini, kek, benar Tanda petik Su Lam Cheng menatap dia dengan tajam Melangkah pelan Mengaep tangan dia duduk berdampingan di sisi ranjang Lalu berkata Soh Chiu, suatu kejadian semuanya sudah takdir Kita sudah menjadi suami istri Mengapa kau masih begitu asing terhadapku? Pes Soh Chiu mengong sesaat dan berkata Orang sipek berhadapan dengan nona cantik seperti Dewi Sungguh merasa rendah diri sendiri Apalagi Tanda petik Wajah Su Lam Cheng menjadi merah Dengan serius berkata Dengan penampilanmu yang tampan dan gagah ini Jika berada di dalam ruangan kuil Bukankah mengambil hiu merah semudah mengambil rumput? Mengenai jalan hidup seseorang semua sudah takdir Balas dendamku Juga hanya supaya kau mau jadi seorang suami yang setia Pes Soh Chiu menatap bengong Su Lam Cheng beberapa saat Mendadak dia tertawa keras Tangannya dengan erat merangkul Dua-duanya berguling di atas ranjang papan Angin kencang masih tetap bertiup Bulan musim gugur menyinari ruangan Di dalam kamar yang sederhana ini Malah terdengar suara-suara yang menggairahkan Yang memabukkan orang Lama sekali Akhirnya Su Lam Cheng menghela nafas panjang Terengah-engah berkata Ciu Koko Tanda petik Ada apa? Adik Cheng Kau tahu Kita sebenarnya sudah dua kalinya bertemu Dua kali? Kau sudah lupa? Divihara Tanda petik Oh Tidak aneh aku seperti merasa pernah kenal dengan kau Tapi Mengapa kau bisa? Tanda petik Gadis telah dewasa tidak bisa tinggal di rumah Seorang gadis jika tumbuh dewasa Harus menikah Betul kan? Tentu saja Aku belajar buku peramalan Sementara tinggal di Vihara Hoasio Berlayar di Wong Ho Semuanya berdasarkan dari ramalan di buku peramalan Benar saja dua kali bisa bertemu dergan kau Tanda petik Mereka berdua sedang asik berbincang romantis Di dalam halaman rumput kering itu Terdengar satu suara pelan yang aneh Dengan ilmu silat peksoh ciu seperti sekarang Dalam keadaan bagaimanapun Daun gugur bunga terbang dalam jarak sepuluh tombah Juga sulit lolos dari pendengaran dia Sehingga Dia berbisik pada sulam Cheng Adik Cheng Di luar kedatangan orang jahat Mungkin ditujukan pada kita Kau istirahat di sini Biar aku keluar melihatnya MMM Sulam Cheng menyahut sekali Ciu Koko Kau jangan pergi terlalu jauh Hati-hati penjayat menggunakan siasat Menggiring macan meninggalkan gunung Pesoh ciu berpikir di dalam hati Kata-kata ini tidak salah Sulam Cheng tidak bisa silat Jika dia sembarangan meninggalkan Bukankah akan memberi kesempatan pada musuh Maka Dia dengan sulam Cheng selesai memakai baju dan sepatu Sambil menuntun tangan dia berkata Adik Cheng Kau takut tidak Kita bersama-sama keluar melihatnya Baik tidak Dia baru saja selesai bicara Di luar pintu sudah terdengar tawa dingin mengerikan berkata Gadis kecil Jangan takut Santai yang akan melindungimu Pesoh ciu mengangkat alisnya Sebuah tendangannya menerbangkan daun pintu Lalu menuntun sulam e-eng meloncat dan berdiri di tengah halaman Tapi ketika matanya menyapu ke sekeliling Dia tidak bisa melihat sekelilingnya Di dalam halaman yang penuh dengan rumput liar ini Berdiri puluhan orang persilatan yang berpakaian macam-macam Dua pelayan susik dan hou chen Telah berada dalam cengkraman mereka Pek Soh ciu yang belum lama menginjakan kaki ke dunia persilatan Tidak kenal pada kawanan orang persilatan ini Walaupun mereka adalah penguasa setempat Dia sedikit pun tidak takut Hanya saja dengan ditawannya susik dan hou chen Dia jadi tidak bisa bebas bertindak Saat ini seorang sastrawan setengah bayar yang tubuhnya tinggi kurus Berwajah dingin licik Melenggang ke hadapan Pek Soh ciu Berkata, apakah kau orang sipek? Betul, kalian ada urusan apa? Hanya ingin berunding saja Dengan care apa berundingnya? Aku ingin mendengar penjelasannya Mudah sekali, asalkan Anda mengeluarkan polong tui Biar kami semua melihatnya Benar, memang mudah sekali Tapi kita belum pernah kenal Jika ingin berhubungan Anda juga harus memperkenalkan diri dulu pada aku orang sipek Hihi, betul juga Lo, dia pertama menunjuk hidungnya sendiri berkata Aku, hihi, Pek Sanhan Tiok Gunung Putih Bambu Dingin San San Yat Yang itu adalah ketua perkumpulan Cian Oh Si Yucai Sastrawan Jelek, Liu Giao Kun, Gia Mong Leng Perintah Raja Neraka, Sai Hong, Shai Tai Hiap, Kau Gik Hoan Gelang Cantik Giok, Nona Kucu Pendeta Tucukan dari Gunung Cheng Seng Silahkan kalian berakrap-akrap Pesoh ciu mendengar dia melaporkan begitu banyak orang Dia merasa sangat tidak sabar, katanya Sepasang pendekar dari CGWA Luar perbatasan, satu pendek tatu dari Cheng Seng Ditambah satu Raja Neraka Seekor Walet Tungu Komposisinya memang sangat besar Hanya sayang kalian tikus-tikus satu sarang ini Masih belum pantas melihat Poh Wiyong Tuiku Pesan Han Tiok San San Yat mementak marah katanya Bocah, aku sudah memberi muka Kau masih tidak mau Taiya terpaksa menghabisimu Orang ini adalah San San Yat Dengan Kau Giok Hoan Kucu Disebut sebagai CGWA Siang Hiap Ilmu silatnya memang tidak bisa dianggap penteng Baru saja selesai membentak Tubuhnya mendadak seperti elang putih menerjang langit Sebatang Han Tiok berwarna hijau Membentuk bayangan tongkat memenuhi langit Dengan kekuatan seperti taisan menindih telur bergerak memukul ke arah kepala Hektometer Pesoh Ciu berkata tawar Kau tadi menghina istriku Harus menerima hukuman putus tangan Sinar putih mendadak keluar memancar Im cukiamnya bergerak secepat angin kencang Begitu menerjang langsung sudah kembali Cepat laksana kilat Terlihat San San Yat menjerit ngeri Tubuhnya yang seperti bambu dengan bercucuran darah Melayan jatuh satu tombak lebih Gerakan Pesoh Ciu begitu cepat Jago-jago silat dari aliran putih maupun hitam di lapangan Sampai tidak sempat melihat jelas Bagaimana jurus pedang Pesoh Ciu menerjang Tau-tau sudah kembali San San Yat yang namanya sangat termasyur di kalangan aliran hitam Sudah menjerit kehilangan tangannya Darah bertebaran di rumput liar Jurus Pesoh Ciu ini menimbulkan pengaruh besar Ibarat membunuh ayam memperingati monyet Para persilat tinggi dunia persilatan yang berniat tidak baik Warna wajahnya langsung berubah Tapi ketua perkumpulan Cian Oh Syu Chai Li Ugyau Kun Malah melangkah maju dua langkah Dengan wajah licik dia tertawa Ilmu silat si Yau Hiap hebat sekali Aku sangat mengaguminya Hihihi Tapi sepasang kepalan sulit melawan empat tangan Pesilat tinggi tidak bisa menahan orang banyak Jika istri Anda mendapat sedikit saja kejutan Bukankah Pek Si Yau Hiap akan menyesal seumur hidup Sunggu Li Ugyau Kun licik seperti musang Hanya dengan beberapa kata Dia sudah menunjukkan kelemahannya Pesoh Ciu Membuat warna wajahnya Bembah beberapa kali Dalam waktu sesaat Merasa sudah maju maupun mundur Giamong Leng Sai Hong juga dengan dingin melanjutkan Tidak salah Walau kami tidak bisa mengalahkanmu Kau juga mungkin sulit melindungi istrimu yang cantik Jika ada orang dengan kasar merabah dia Hihihi Kau merasa sakit juga sudah tidak berdaya Metle Pesoh Ciu menyorot sinar sadis dengan kesal berkata Tadinya aku tidak ada niat membunuh orang Jika kalian terus memaksa Tanda petik Semenjak Sul Leng Cheng mengikuti Pek Soh Ciu meloncat ke halaman Dia selalu bersembunyi di belakang tubuh Pesoh Ciu Hatinya tidak tenang melihat pada para pesilat tinggi dunia persilatan ini Tapi saat ini mendadak dia berdiri tegak di sisi Pek Soh Ciu Sepasang matanya yang seterang bulan di musim gugur menyapu ke sekeliling Sikapnya tampak tenang sekali Dia seperti bulan terang di langit yang sinarnya menyorot ke segala arah menerangi seluruh lapangan lebih-lebih Sepasang matanya yang hitam putihnya terlihat jelas seperti lautan yang dalam dan matahari musim dingin di dalam awan Membuat orang yang melihat sorot matanya tidak bisa dialihkan lagi Dalam kelompok para pesilat tinggi dunia persilatan Pendeta Tsu Cukuan dari Cheng Cheng yang ilmu silatnya paling tinggi Ketabahan dan pendidikannya juga lebih daripada orang biasa Tapi saat matanya menatap pada matanya Sulem Cheng Tetap saja tidak tahan Matanya terasa silau Hatinya bergejolak Tidak berani melihat lagi Ini adalah situasi yang sulit bisa dipercaya orang Puluhan pesilat tinggi dari kedua aliran Aliran putih dan aliran hitam Semuanya terpesona oleh kecantikannya Sulem Cheng Seluruh lapangan hening Hampir tidak ada seorang pun mau menghela nafas Sorot Mati Sulem Cheng menyapu lagi ke sekeliling lapangan Akhirnya berhenti dan menatap pada seorang ketua cabang perkumpulan Qian yang menawan Susik dan Hou Chen berkata Dua pelayan wanitaku Sekalipun tidak pernah bertemu dengan kalian Kalian adalah orang-orang yang ternama Mana boleh melakukan tindakan menghina orang lemah seperti ini Dia mengatakannya dengan santai saja Tapi seperti ada kekuatan gap yang besar sekali Siapapun orangnya setelah mendengarkan Semua merasa melepaskan dua pelayan wanita itu adalah hal yang pantas Tentu saja dua orang kepala cabang itu dengan tanpa ragu menepuk membebaskan jalan darah Dua pelayan wanita itu masih berkata Silahkan Nona Lalu membiarkan mereka berdua dengan tenang pergi meninggalkannya Sulem Cheng tertawa ringan Dia membalikan tubuh berkata pada Pek Soh Chiu Kiyo Koko Mari kita pergi Tapi begitu dia memanggil Kiyo Koko Seperti satu suara guntur menggelegar Semua para pesilat tinggi di lapangan hatinya bergetar Mereka segera sadar kembali Dan timbul amarah yang tidak tahu ujung pangkalnya Dengan cepat menyebar ke seluruh lapangan Semuanya berteriak Bersamaan maju mendesak mereka Yang pertama berteriak adalah Giamong Leng Sai Hong berkata Mau pergi boleh Tapi harus tinggalkan barang Sulem Cheng memutar tubuhnya berkata Kau mau apa? Begitu Mete Sai Hong bertatapan Amarahnya segera menghilang entah kemana Sesaat baru berkata Kami sudah mencari puluhan ribu li Tujuannya adalah melihat pusaka dunia persilatan Poui Ong Tui Tanda petik Kalian ingin lihat Pou Long Tui Pusaka alam Siapapun tentu ingin sekali melihatnya Tapi pusaka alam juga paling mudah menyesatkan Pikiran orang menambah nafsu serakahnya Kalian lebih Baik jangan melihatnya Ini Tanda petik Mendadak terdengar satu suara aneh dari kaki langit di kejauhan Seluruh pesilat tinggi di lapangan Semua merasakan hatinya bergetar Situasi yang ribut ini Segera menjadi tenang Suara aneh itu mendadak berhenti Di pintu halaman muncul seorang gadis bertopeng hitam Sambil melengguk dalam sekejap Dia sudah berdiri di depan peksoh ciu kurang lebih lima kaki Metu cantik di belakang topeng hitam berputar Menyapa pada para pesilat di sekeliling Lalu menatap pada peksoh ciu Lalu berkata Apakah muridnya sin ciu sem kout Peksoh ciu hektometer Kata peksoh ciu Tidak salah Aku ingin meminjam Pou long tui Maaf Aku belum ada minat meminjamkan pada orang lain Hektometer Sebagai ketua perkumpulan kata-kataku adalah perintah Sekarang ini belum ada seorang pun yang berani membantah perintah aku Yaaw Su Lam Cheng berteriak Lalu mengulurkan tangannya Menunjuk ke lapangan Kau sombong benar Apakah semua orang-orang Mi juga harus mendengar perintahmu Wanita berbaju hitam itu tertawa dingin seperti es Pelan-pelan mengulurkan tangan yang berwarna putih seperti giok Mendadak mencetikkan jarinya Seorang pesilat tinggi dari perkumpulan cian yang berdiri satu tombak lebih Langsung berteriak ngeri Roboh terlentang jadi mayat di atas rumput Seluruh pesilat tinggi di lapangan Walau wajahnya berubah Tapi semua diam ketakutan Siapapun tidak berani mencari gara-gara pada wanita berbaju hitam Su Lam Cheng memutar matanya Tertawa-tawar lalu berkata Tidak diduga Di dalam dunia persilatan Kebanyakan adalah orang hanya berani menghina yang lemah Takut pada yang kuat, orang-orang yang takut mati Tanda petik Orang yang dibunuh oleh wanita baju hitam adalah anak buahnya perkumpulan cian Oh Syu Chai Liu Giao Kun masih belum bereaksi Malah Giamong Leng Sai Hang yang berteriak lebih dulu Maju beberapa langkah Gadamas di tangannya diangkat sambil berkata Membunuh orang bayar nyawa Hutang uang bayar uang Syai Hang ingin minta keadilan pada ketua perkumpulan cu Wanita baju hitam mendengu sekali Bagus, bagus, pemberani Mendadak dia melayangkan tangan ke belakang Keluarkan satu matanya Putuskan satu lengannya Sebagai peringatan menentang aku Di belakang tubuhnya entah kapan Sudah berdiri empat orang bertopeng hitam Seorang bertopeng hitam yang tubuhnya kurus kecil menyahut lalu meloncat keluar Mengulurkan sebelah tangan menangkap pada gadamas Syai Hang Orang ini menyerang laksana kilat Begitu tubuhnya bergerak Lima jari seperti kailo sudah menyentuh pinggir gadamas Syai Hang terkejut Lengan kanannya cepat diturunkan Ujung kaki dihentakan Tubuhnya terbang mundur ke belakang Baru lolos dari cekaran ringan si orang topeng hitam Tapi orang bertopeng hitam gerakannya cepat sekali Sebelum Syai Hang berdiri mantap Orang bertopeng hitam sudah seperti bayangan datang menerkam kembali